Wiro Sableng 178, Tabir 8 Mayat Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Tabir 8 Mayat Sama dengan 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 Dengan bunga matahari yang telah diberi mantra sakti oleh Nyiroro Jonggrang, Ratu Randang berhasil melenyapkan tanda pukulan 8 sukma merah yang ada di kening dan dada pendekar 212 Wiro Sableng Sebagai ucapan terima kasih, Wiro mencium si nenek sampai 40 kali Biasanya Ratu Randang yang selalu duluan mencium seng pendekar Gembira tak terhingga mendapat ciuman begitu banyak, walau bibirnya jadi contor, si nenek cantik segera hendak menolong Dewi Ular Saat itu Dewi Ular memang dalam keadaan cidra akibat bentrokan kekuatan tenaga dalam dan kekuatan geip dengan pangeran matahari dan sinulun muda yang dibantu sinulun merah serta bocah ksatria junjungan dirga purana Walau keadaannya seperti itu, namun Dewi Ular dengan polos minta agar si nenek lebih dulu menolong Raja Mataram yang saat itu tergeletak ditemani jaka pesolek Si gadis cantik berkumis halus Ratu Randang tidak ingin meninggalkan Dewi Ular begitu saja Maka dia tetap saja lebih dulu menolong gadis alam roh itu dengan mengusapkan bunga sakti ke bagian depan dan belakang Dewi Ular Namun setelah si gadis sembuh, entah mengapa si nenek berlaku iseng Pakaian Dewi Ular di sebelah bawah disingkap lalu bunga matahari diusapkan ke bagian terlarang di bawah perut Dewi Ular Hai Nek! Kau ini gila apa? teriak Dewi Ular Kau bilang aku gila Nanti lihat saja Pasti banyak lelaki yang tergila-gila padamu Hik, hik, hik raturan yang tertawa panjang Nek, bagaimana kalau nanti karena kualat bunga itu hilang kesaktiannya Padahal kau belum menolong Raja teriak Dewi Ular pula Teriakan Dewi Ular membuat raturan dan diam-diam merasa khawatir juga Si nenek segera mendatangi Raja Mataram yang saat itu ditemani oleh jaka pesolek Si gadis cantik berkumis halus yang punya ilmu kepandayan menangkap petir Terpengaruh oleh teriakan Dewi Ular, selintas pikiran muncul di benak si nenek Dia berusaha mencari penangkal agar benar-benar tidak ditimpal kualat Maka bunga matahari diusapkannya ke dada Raja Mataram rakai kayu angilo kapala Walau cedera di tubuh Raja lenyap setelah diusap bunga Namun saat itu pula muncul gejala aneh Seng Raja melompat bangkit sambil mengusap dada yang bergerak turun naik Kepala mendongak, mata menatap kosong ke arah langit lalu berkedap kedip Dari mulut terdengar suara mendesah tiada henti Melihat keadaan Raja yang seperti tengah membayangkan dan merasakan sesuatu yang menyenangkan Timbul hasrat jaka pesolek ingin melihat dan memegang bunga matahari Ketika si nenek menampik, maka gadis ini langsung merampas bunga Bunga matahari kemudian diusap dan ditekan-tekan berulang kali ke orat di bawah perut Tak selang berapa lama jaka pesolek keluarkan jeritan keras lalu jatuh tertelentang Mete membeliak, dua bola mete berputar-putar Mulut tersenyum-senyum dan keluarkan suara mendesah-desah Si nenek tertegun Memandang ke arah Raja lalu kembali pada jaka pesolek Tiba-tiba si nenek membungkuk mengambil bunga matahari yang tercampak di tanah Seperti yang dilakukan jaka pesolek Bunga sakti itu lalu ditekapkan ke bagian bawah perutnya Tidak menunggu lama, oh Allah, oh Allah Ini rupanya ratu randang berteriak berulang kali Lutut goyah, tubuh mimbung lalu jatuh tertelentang di atas sebuah batu Pinggang dan pinggul menggeliat-geliat Metu yang juling mendelik memancarkan cahaya berseri mulut menganga dan lidah terjulur basah Di lareng bukit sebelah atas Sakuntala Dewi alias Dewi Kaki Tunggal membantu Wiro bangkit berdiri Wiro Aku mendengar suara orang berteriak-teriak dan tertawa cekikan di bawah sana Aneh rasanya dalam keadaan seperti ini ada orang masih bisa tertawa Aku juga mendengar Itu suara teriakan Raja Mataram yang tertawa cekikikan Sepertinya ratu randang dan gadis aneh bernama Jakap Pesolek Sebelumnya aku seperti mendengar suara teriakan Dewi Ular kita harus segera menyelidik apa yang terjadi Sewaktu sampai di lareng bukit sebelah bawah Wiro dan Sakuntala Dewi terheran-heran menyaksikan keadaan Raja Mataram Ratu randang dan Jakap Pesolek Di tanah, di samping sosok Jakap Pesolek tertampak bunga matahari sakti Dengan cepat Sakuntala Dewi mengambil bunga itu Apa yang terjadi? Mereka kelihatan seperti orang mabok bicara seperti orang mengigau Kata Sakuntala Dewi sambil memperhatikan tiga orang itu satu persatu Wiro menggaru kepala lalu berkata Tidak ada minuman keras di bukit ini Mereka tidak mengigau Jangan-jangan mereka kemasukan roh halus penghuni bukit Aku tahu puluhan bahkan mungkin ratusan roh berkeliaran di bukit ini Tapi bisa juga ini pekerjaan jahat sinuhun merah penghisap arwah Kata Sakuntala Dewi pula Sekali lompat dia sudah berada di hadapan Raja Mataram Begitu melihat ada perempuan di depannya sepasang meter Raja Mataram membesar Bibir bergerak-gerak Raja berusaha bangkit tapi hanya mampu duduk di tanah Tangan kanan diulur, tangan kiri mengusap dada lalu mulut keluarkan ucapan Ah! Aku sungguh bahagia aku senang melihatmu Darah cantik, apakah kau datang hendak menolongku? Mengapa kau tampak bersedih? Bergembiralah di hadapan Raja Muwajah Sakuntala Dewi alias Dewi Kaki Tunggal saat itu memang sedih dan cemas melihat keadaan Raja Mataram mereka kayu wangi Sementara itu banyak orang telah berada di situ termasuk dua istri dan beberapa putra-putri Raja tidak berani mendekat mereka malah bersurat mundur Takut kalau tiba-tiba Raja di luar sadar menjatuhkan tangan kasar Sakuntala Dewi gelengkan kepala, tidak mungkin Raja Mataram berperilaku seperti ini Aku mau lihat makhluk halus atau jin atau roh jahat apa yang telah menguasai Raja Sakuntala Dewi lalu pentang lima jari tangan kanan hingga memancarkan cahaya biru Kelima jari itu kemudian ditusukan ke batok kepala Raja sambil berucap yang mulia Maafkan saya des lima cahaya biru yang semula memancar hendak memasuki batok kepala Raja Mataram Tiba-tiba mencuat berbalik kembali, masuk ke dalam tangan Sakuntala Dewi disertai dorongan dasyat hingga gadis berkaki satu ini terpekik dan terpental sampai tiga langkah bukan makhluk halus bukan roh jahat Lalu apa ini Sakuntala Dewi berucap dalam hati terheran-heran sambil usap tangan kanan dengan tangan kiri yang terasa kesemutan Tanganku tidak cedera, tapi ada hawa aneh membuat hatiku seperti berbunga-bunga yang jagat batara Saya mohon perlindungan untuk Raja Mataram dan kami semua di tempat lain Jaka Pesolek yang saat itu tergeletak di atas tubuh ratu rendang sambil melejang-jejangkan kaki perlahan-lahan bergerak berdiri Tubuh terhuyung-huyung, mata meram melek, lidah derjulur-julur membasai bibir Sambil lambaikan tangan kanan ke arah pendekar 212 sementara tangan kiri menekap bagian bawah perut dia mengulung senyum dan berkata Pemuda gagah idamanku kekasihku Pendekar yang mampu mengeluarkan petir dari tangan kanan Mengapa kita tidak bermain petir-petiran? Ohaha kening pendekar 212 mengerengit kepala di garuk Sobatku cantik, aku suka-suka saja bermain petir-petiran denganmu Tapi saat ini aku rasa kau telah kesambat setan kesasar atau kemasukan jim bukit batu hangus Iii bicaramu membuat aku merinding Kemarikan tanganmu Aku suka tangan besar dan kuat Ayo, eh kau ini gelap benaran Rupanya kata Wiro sambil melangkah mundur ketika jaka pesolek hendak menarik tangan kanannya Tiba-tiba di atas batu, sosok ratu randang menggeliat didahului suara tawa cekikikan nenek ini bangkit dan duduk di atas batu rambut serta pakaian awo-tawo tanpa karuhan Anak muda yang aku kenal dengan nama Wiro Sableng berjuluk Kesatria Panggilan Mengapa mau memperbodoh diri bicara dengan lelaki yang berpakaian dan berdandan seperti perempuan? Apa enaknya hik-hik aku perempuan asli tempat dan aku suka bersenang-senang dari siang sampai malam, sampai pagi Hik-hik si nenek tertawa cekikikan sambil busung-busungkan dada Murid sento gendeng jadi terkesiap, memandang mendelik tak berkesip nek kau, kau juga ikutan gila tanda seru Celaka Apa ini yang sebenarnya terjadi ratu randang menjawab dengan mencibirkan bibirnya yang jontor? Metu jeling dikedap-kedip, tangan dilambaikan memberi isyarat agar Wiro datang mendekat Ada yang aneh aku melihat mereka bertiga selalu memegangi bagian tubuh tertentu Mengapa? Ada yang salah uat atau ada yang mau copot baru saja Wiro berucap seperti itu Tiba-tiba didahului teriakan keras dan unjukkan wajah gemas ratu randang dan jaka pesolek bersih rebut cepat melompat hendak merangkul seng pendekar 2 Wiro melompat mundur Dia berhasil mengelakan sambaran ratu randang Tapi tidak mampu menghindar dari jaka pesolek yang memiliki gerakan secepat kilat menyambar Hampir saja pinggangnya akan kena dipeluk oleh si gadis berkumis halus dan wajahnya hendak dicium Tiba-tiba satu bayangan hijau berkelebat gerakan yang sebat membuat jaka pesolek terjajar ke belakang oala Perempuan mana yang cemburu buta? Jika memang suka mengapa tidak melakukan bersama-sama? Hik-hik, hik Jaka pesolek hentikan tawa Metu dikedap-kedip ketika melihat siapa yang ada di hadapannya agadis cantik berjuluk Dewi Ular Rupanya ucap jaka pesolek Aku kira siapa? Aku tahu kau sudah mengenal kesatria panggilan jauh lebih dulu dariku Kalau kau memang mau duluan pula bercinta dengannya aku mengalah Atau kau mau berbaik hati ingin bersenang-senang dengan diriku saja Bukankah aku sudah bilang kalau aku ini bisa jantan bisa betina? Hik, hik, hik Laak Satu tamparan keras membuat jaka pesolek terpekik Tubuhnya jatuh terduduk di tanah tapi dengan cepat berdiri kembali sambil tidak lupa Tangan kiri tetap masih memegang bagian bawah perut Walau diperlakukan seperti itu sampai sudut bibirnya berdarah Tapi jaka pesolek tampaknya tidak marah Malah dia kembali tertawa cekikikan dan berkata Hik, hik, keras juga tamparanmu Pipiku tidak sakit Tapi hatiku kau buat bergetar Kau benar-benar gadis penuh kehangatan Apakah kau mau diam bentak orang yang barusan menampar jaka pesolek yang ternyata Dewi Ular adanya Gadis cantik alam roh yang mengenakan pakaian sutra hijau tipis ini berdiri sambil tangan kiri memegang bawah perut Satu hal yang sejak tadi menjadi perhatian Wiro dan juga sakuntala Dewi kita semua sudah kena kualat Tahu teriak Dewi Ular Kalau kualatnya enak siapa takut Tukas jaka pesolek sambil usap-usap pipi dan kedipkan mata pada Dewi Ular Membuat gadis dari alam gap ini jadi tambah jengkel Kalau saja tidak sudah menganggap jaka pesolek sebagai teman Pasti saat itu juga diterjangnya Dari balik pakaian jaka pesolek mengeluarkan cermin Memperhatikan wajah Lalu cepat dia mengeluarkan bedak dan memuputi seluruh wajah Terutama bagian pipi yang tadi kena ditampar Dasar banci kesasar maki Dewi Ular Jaka pesolek yang dimaki cuma tersenyum lalu runcingkan bibir kunti ambiri Apa sebenarnya yang telah terjadi bertanya pendekar 212 Sahabat, kualat apa maksud musakuntala Dewi ikut bertanya Nenek gatal ini yang jadi gara-gara kembali Dewi Ular berteriak Dan kali ini sambil menuding tepat-tepat ke arah Ratu Randang Yang dituding tampak berkerut keningnya Menghela nafas panjang dan goleng-gol ceng kepala Nenek bertubuh tinggi ini setengah berbisik bertanya Kunti ambiri aku mau jawabanmu sejujurnya Waktu bunga itu aku usapkan ke anumu apa Apa kau pakai celana atau tidak Jauhiro dan sakuntala Dewi yang sempat mendengar ucapan si nenek Jadi saling pandang terheran-heran Sepasang mati Dewi Ular mendelik besar Nenek bermulut comberan Segala yang bukan-bukan kau tanyakan bentak Dewi Ular Kalau aku memang tidak pakai celana kau mau apa L raturan yang terperangah Wajah berubah Mulut yang ternganga kemudian berkata Oala disitu kualatnya Jadi bukan aku yang salah Dewi Ular Tidak dapat lagi menahan marahnya Dia melompat hendak menyambar rambut tautan si nenek Tapi Wiro cepat mencegah Nek, letas katakan apa yang terjadi Kata Wiro pula Aku, aku tidak sengaja Hanya mau iseng, tidak sengaja apa Kau sengaja menyingkap pakaian ku Iseng membawa celaka sahabat letas Katakan apa yang terjadi Kenapa semua kalian disini pada memegangi bagian bawah perut Dan bersikap panah seperti orang kesurupan Sakuntala Dewi kini yang bertanya Kau mau tahu apa yang terjadi? Dewi kaki tunggal Mari, ikuti aku Kau lihat sendiri apa yang terjadi dengan auratku Jawab Dewi Ular Lalu dia menarik tangan kiri Sakuntala Dewi Dan membawanya kebalik satu pohon besar Ketika Wiro hendak mengikuti dia segera membentak Tetap di tempatmu Jangan mau tahu urusan perempuan Di balik pohon besar Dewi Ular Menarik ke atas tinggi-tinggi pakaian hijaunya Kau lihat sendiri katanya pada gadis kaki tunggal Dari balik pohon Wiro mendengar suara Sakuntala Dewi terpekik Lalu tampak gadis berkaki satu ini buru-buru melompat keluar dengan wajah kelam merah Wiro cepat mendatangi lalu bertanya Ada apa? Apalah yang diperlihatkan gadis itu padamu Tenggorokan Sakuntala Dewi bergerak turun naik Kepala digelengkan Kalau kau tidak mau memberitahu ya sudah Kita harus melakukan sesuatu untuk menolong orang-orang lainnya Wiro memutar tubuh tapi lengannya cepat dipegang oleh Sakuntala Dewi Gadis ini kemudian berkata gagap dan setengah berbisik Aku-aku tidak tahu apakah Dewi Ular itu seorang lelaki atau perempuan Maksudmu tanya Wiro 3 Ketika Sakuntala Dewi tidak menjawab Wiro berkata aku bisa menduga apa yang diperlihatkannya padamu Apa dia memiliki dua jenis anu? Maksudku apa anunya bertambah lengan anu laki-laki Sakuntala Dewi menggeleng Dia tidak punya apa-apa Tidak punya apa-apa bagaimana tanya Wiro pula Anunya, semuanya kulihat licin belaka hati Wiro terbelalak, menggaruk kepala Hendak tertawa bergelak tapi cepat menutup mulutnya Dewi Ular memberitahu kalau nenek bernama Ratu Randang itu Mengusapkan bunga matahari sakti ke bagian bawah perutnya Nenek Sinting Bunga sakti dijadikan mainan Tapi mengapa sekarang mereka jadi tidak karuan begini rupa? Kurasa mereka semua telah kejatuhan kualat Itu yang dikatakan Dewi Ular Wiro, aku bingung Aku juga tidak mengerti Sebaiknya cepat kau tanyakan langsung pada nenek itu Apa yang telah dilakukannya Tidak tunggu lebih lama Wiro segera mendatangi Ratu Randang Belum sempat Wiro bertanya Si nenek sudah bicara duluan Aku akan ceritakan Aku akan katakan Setelah mengobati dirimu Aku menemui Dewi Ular Gadis itu minta agar aku menolong Raja lebih dulu Aku tidak pergi begitu saja Aku menyapukan bunga matahari ke beberapa bagian tubuh Dewi Ular yang cedera Lalu aku cuma iseng Bunga matahari aku susupkan kebalik pakaiannya dan kuusapkan ke bagian bawah perutnya Aku, aku tidak tahu apa saat itu dia pakai celana dalam atau tidak Dewi Ular ku dengar berteriak khawatir kalau aku akan kena kuatat dan bunga matahari akan hilang kesaktiannya Ketika aku menolong Raja Karena takut benar-benar ku alat aku punya pikiran sebaiknya bunga matahari itu Aku sapukan pula ke bagian bawah perut Raja Gila teriak Wiro Cerita si nenek terhenti sebentar lalu dia melanjutkan Ketika hal itu ku lakukan Raja Mataram memang sembuh tapi ternyata satu malapetaka telah menimpa dirinya Raja tampak seperti orang yang menggelora hasratnya Hal yang sama juga terjadi dengan jakap pesolek Gadis itu merampas bunga dari tanganku lalu mengusapkan ke bawah perutnya lalu Lalu aku ikutan melakukan hal itu Oh enaknya Tiba-tiba saja aku merasakan satu hal yang luar biasa nikmat Aku, aku, kau lihat sendiri Oh aku ingin sekali bercinta dengan dirimu, nenek sial Biar aku hajar dulu mulut cabulmu Ku pecahkan kepalamu yang berotak mesum yang membenta adalah Dewi Ular yang saat itu sudah keluar dari balik pohon besar Gadis Salamroh 800 tahun mendatang ini langsung menyerang dengan satu jotosan tangan kanan ke kepala Ratu Randang Wiro cepat memeluk Dewi Ular dan berbisik Jangan ikuti amarahmu Kita harus mencari jalan agar bisa keluar dari kejadian aneh ini Dewi Ular tersenyum Meta berbinar bercahaya Tiba-tiba dia balas memeluk kencang sekali Kemudian mencium Wiro Setengah kelagapan Wiro berkata Kunti, lepaskan aku tahu kau di luar alam sadar Tapi jangan begini Bukannya melepaskan rangkulan Tapi sambil tertawa bergairah Dewi Ular malah memeluk Seng pendekar tambah kuat Kunti maafkan aku Aku terpaksa menotokmu dengan satu gerakan cepat Wiro menotok urat besar di punggung Dewi Ular Yang ditotok mengeliat Sepasang mata berbinar-binar Lalu tubuhnya diam tak bergerak Wiro, kau tega aku bercinta seperti orang lumpuh Tiada gairah Wiro gerakan tangannya sekali lagi Kali ini menotok urat besar di pangkal leher Dewi Ular Saat itu juga si gadis tidak bisa lagi mengeluarkan suara Wiro berpaling pada sakuntala Dewi Dewi, aku akan menolong Raja Kau lekas menolong Ratu Randang dan jaka pesolek Lalu dengan cepat Wiro melompat ke tempat Raja duduk tersandar di batu besar Ketika sakuntala Dewi mendatangi Ratu Randang hendak menolaknya Si nenek menyambut dengan senyum mesra dan dua tangan dikembang Kau hendak menotokku? Aku sudah siap Karilah bagian tubuhku yang kencang Hik, hik, hik lalu beret Ratu Randang robek dadek pakaian yang memang sudah tidak karuan Hingga auratnya sebelah atas tersembuh putih dan masih kencang Wiro terkesiap Sakuntala Dewi cepat membuang muka Di saat itulah tiba-tiba satu bayangan merah berkelebat Ratu Randang, orang-orang ini hanya menggerocoki kita Mari kita mencari tempat yang tenang dan indah HLK, hik, hik, il, lalu, ut, tubuh si nenek lenyap dari tempat itu Jaka Pesolek Kau mau bawa kemana nenek itu? Kembali ke sini Wiro berteriak sambil menatap jauh ke udara di atas bukit Di mana Jaka Pesolek tampak seperti terbang Memanggul Ratu Randang di bahu kiri Aku akan mengejar Kata Sakuntala Dewi Pula percuma gadis itu punya kecepatan seperti kilat Kita tidak mungkin mengejar Lebih baik cepat menolong Raja, Dewa Agung Yang jagat batara mendadak Sakuntala Dewi berteriak Ada apa Dewi tanya Wiro? Bunga matahari yang tadi aku pegang Tak ada lagi jawab Gadis berkoki satu dengan wajah tampak pucat Pasti gadis berkumis itu yang mengambil Hanya dia yang mampu melakukan karena memiliki kecepatan gerak seperti kilat Jika bertemu aku akan memberi pelajaran padanya Aku khawatir kalau bunga itu disalahgunakan Keadaan bisa semakin tidak Karuan Sakuntala Dewi kemudian terdiam Ingatannya masih ke bunga yang hilang Namun tiba-tiba saja dia menyadari satu hal Wiro aku mendadak ingat seseorang Berkata Sakuntala Dewi sambil layangkan pandangan berkeliling Apa? Siapa Dewi anak perempuan itu? Ni gatri sejak tadi aku tidak melihat dirinya Astaga Aku sampai lupa anak itu Wiro tersentak kaget Baru sadar Memandang berkeliling dia berteriak Memanggil ni gatri orang-orang yang ada di bukit Ikut membantu berteriak dan mencari Namun anak perempuan 14 tahun itu tidak berhasil ditemui Orang-orang di bukit batu hangus menjadi gempar Wiro, kau ingat ketika sinar kuning kemerahan Dan turun dari langit kata Sakuntala Dewi pula Itu adalah cahaya kesaktian dirgapurana Kesatria junjungan yang membantu sinuhun muda dan sinuhun merah Aku khawatir seseorang telah menculik anak itu Mungkin sekali bocah keparat yang kau sebutkan namanya barusan Gila Urusan yang ada belum selesai Datang lagi satu masalah Wiro merutuk habis-habisan Kepala digaruk berulang Kali Dewi bantu aku mencari anak itu di seluruh bukit Aku harus menolong Raja kata Wiro lalu melompat Mendatangi Raja Mataram yang duduk di tanah tersandar ke sebuah batu Tangan kiri masih terus menekap bagian bawah perut Sementara mati berkedap kedip meram melek dan mulut senyum-senyum Wiro tarik tangan kiri Raja Mataram Rakai kayu wangi angkat kepala Menatap tajam tapi tersenyum pada Wiro Kesatria panggilan Jangan berani mengganggu kesenanganku Jika kau ingin Ucapan Raja hanya sampai di situ Karena dengan dua jari tangan kirinya pendekar 212 menotok urat besar di dada kiri Membuat rakai kayu wangi lumpuh dan sekaligus tak bisa bicara Di tempatnya tegak tertegun Dewi ular kerahkan hawa sakti yang ada di perutnya Sepasang mata memancarkan cahaya hitam Dari ubun-ubun membersih samar ke pulan asap kuning kemerahan Ini pertanda bahwa gadis alam roh ini walau sedikit namun telah memiliki sebagian ilmu kesaktian sinuhun merah penghisap arwah Des, des dengan kesaktiannya Dewi ular mampu memusnahkan totokan yang membuat tubuhnya kaku dan tak bisa bicara Gadis ini melompat ke hadapan Wiro dan Sakuntala Dewi Tangan kiri di bawah perut Hembusan nafas terasa keras dan panas Sepasang mata berperjar aneh Lidah terjulur merah dan nasah Sahabat berdua Aku tak sanggup berada lebih lama di sini Aku, aku tubuhku semakin panas Aku mulai merasa gatal tak karuhan Dewi kaki tunggal, kau mana mungkin mau menolongku Kita bersamaan jenis Dan kau Wiro, saat ini hanya kau yang mampu menolong dan itu memang sangat aku harapkan Tapi apakah kau bersedia? Aku akan mengejar kedua orang itu Setelah diam sejenak Dewi ular lanjutkan ucapan sambil menatap ke arah Sakuntala Dewir Aku sempat melihat gadisaneh itu mengambil bunga matahari dari tanganmu Bunga itu yang menjadi pangkal celaka Hanya bunga itu pula yang bisa menyembuhkan Dewi ular goyangkan dua bahunya Mus saat itu juga wajah dan sekujur tubuhnya yang molek berubah menjadi sosok seekor ular hitam besar berkepala putih Aku pergi sekarang kunti ambiri Tunggu teriak Wiro Tapi ular hitam besar telah melesat ke udara Ke arah lenyapnya jaka pesolek dan ratu randang Kunti ambiri Jangan pergi Kami butuh bantuanmu di sini Kembali Wiro berteriak lagi Di udara siang yang mulai terik terdengar jawaban Dewi ular Kalian berdua tidak usah memikirkan diriku Harap kalian mau menolong dan membawa raja bersama para pengikutnya ke kota rara Dari atas sini aku hat genangan air merah sudah surut keadaan cukup aman Namun tetap berlaku waspada sinuhun muda dan sinuhun merah pasti akan muncul lagi secara tidak terduga Wiro, jika aku bisa selamat dari malapetaka gila ini aku tunggu kau di Candi Kalasan Uuh, Candi Kalasan ujar Sakuntala Dewi pula Dia coba mengingat-ingat tapi karena jalan pikiran sedang kacau gadis kaki satu ini tidak mampu melakukan Akhirnya dia berkata pada Wiro Wiro, aku harus mendapatkan bunga sakti pemberian Nyiroro Jonggrang itu kembali Aku harus bertanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa Dewa Agung, jangan sampai Nyiroro Jonggrang marah besar padaku Aku akan mengejar jakap pesolek Ratu Randang dan Dewi Ular Tapi Dewi masih banyak yang harus kita lakukan di tempat ini Menolong Raja mencari migateri Tunda dulu kepergianmu Tiba-tiba dari arah lereng bukit sebelah selatan melayang benda hitam berbentuk peti hitam besar Yang bukan lain adalah sebuah peti mati penutup peti mati dalam keadaan terbuka Di dalam peti berdiri empat makhluk aneh yang tentu saja adalah empat mayat aneh atau empat mayat bersaudara Keempat makhluk ini melambai-lambaikan tangan ke arah Sakuntala Dewi Sementara peti mati dengan cepat melayang turun ke bawah empat Sebelum peti mati menjejak bagian tanah rata di bukit batu hangus Empat mayat aneh sudah berlompatan keluar Selain tubuh memancarkan cahaya kecoklatan Empat makhluk aneh ini sebagaimana biasa unjukkan sikap dan sifat masing-masing Mayat aneh kesatu berdiri sambil menutup metu dengan kedua tangan Mayat aneh kedua menutup mulut juga dengan dua tangan Sedang mayat aneh ketiga tekapkan dua tangan ke telinga kiri kanan Mayat aneh keempat sambil cengengesan berdiri dengan dua tangan menekap kemaluan Lalu satu persatu empat mayat aneh menyerukan ujar-ujar Pelihara macu hanya melihat kebaikan Pelihara mulut hanya bicara kebaikan Pelihara telinga hanya mendengar kebaikan Pelihara kemaluan hanya untuk kebaikan Empat mayat aneh Ucap Wiro perlahan sambil menggaruk kepala Mudah-mudahan mereka muncul dengan niat baik membantu Bukannya malah menambah kalut urusan Empat mayat aneh melangkah mendekati Sakuntala Dewi Dua tangan serentak diturunkan ke samping Lalu keempatnya membungkuk memberi penghormatan Mereka juga memberikan penghormatan pada pendekar 212 dengan kera yang sama Sahabat berdua, kami gembira bisa menemui kalian disini Berkata mayat aneh pertama atau mayat aneh kesatu Dewi kaki tunggal, kami datang meneruskan rencana yang tertunda Menyambung mayat aneh kedua Rencana yang tertunda? Rencana apa? Tanya Sakuntala Dewi Ingat beberapa waktu lalu kami ingin membawamu Membawa atau menculik Sakuntala Dewi Memotong ucapan mayat aneh kedua yang menjawab mayat aneh keempat Kami tidak bermaksud jahat Kami waktu itu siap membawamu ke Candi Kalasan Candi Kalasan kata Sakuntala Dewi yang kini Jadi ingat empat mayat aneh Mengapa kalian hendak membawa sahabatku ini ke Candi Kalasan Dan Wiro yang sejak tadi diam saja ajukan pertanyaan Dia tiba-tiba saja ingat pula pada ucapan Dewi Ular Sebelum melesat lenyap di udara bahwa Gadi Salamroh itu Akan menunggu dirinya di Candi Kalasan Ada apa di Candi Kalasan? Pikir pendekar 212 Mayat aneh keempat saling pandang dengan tiga saudaranya Mayat aneh kedua berkata Kesatria panggilan, kau kesatria yang dihormati di negeri ini Namun kami tidak bisa mengatakan Yang pasti kami tidak bermaksud jahat terhadap gadis yang akan menjadi calon istrimu ini Wiro jadi terkesiap mendengar kata-kata mayat aneh keempat itu Kaulan Sakuntala Dewi alias Dewi Kaki Tunggal Rupanya sudah diketahui banyak orang di bumi Mataram Kesatria panggilan, jika kau ingin tahu kami sangat mengharapkan silahkan ikut bersama kami Berkata mayat aneh keempat aku tidak akan meninggalkan bukit ini Raja harus ditolong Juga keluarganya Banyak orang tua dan anak-anak yang terlantar di sini Kehadiranku di bumi Mataram justru atas keinginan Raja Dalam keadaan seperti ini masakan aku akan meninggalkan beliau Wiro lalu melangkah ke tempat Raja Mataram yang saat itu telah terbujur di tanah Dikelilingi para istri dan kutra puternya Nenek bermuka bulat tanpa alis dan berdandan mudok Rauh Kalidati berjalan mengikuti Wiro Kesatria panggilan, kita harus segera membawa Raja ke istana di kota Raja Turuti apa yang dikatakan Dewi Ular Tadi genangan air merah sudah surut dan keadaan sudah cukup aman Wiro menggeleng Raja memang perlu diselamatkan dengan segera Tapi jangan dibawa ke kota Raja Raja Mataram dan keluarga serta para pengikutnya Sebaiknya lebih dulu dibawa ke satu tempat aman Rahasia tersembunyi Raja dan para pembantu kepercayaannya perlu menyusun rencana Bila keadaan benar-benar aman baru nanti berangkat ke kota Raja Tapi bagaimana kalau orang-orang sinuhun keparat itu menduduki keraton Tanya Rauh Kalidati Aku tidak menduga mereka akan melakukan hal itu Jika memang benar mengapa sampai saat ini mereka tidak berkeliaran di kota Raja Keraton hancur lebur bisa dibangun lagi Tapi kalau nyawa manusia sekali amblas apa ada cadangan pengganti Padahal sangat jelas tujuan utama sinuhun nyawa kembar itu adalah Menghabisi Raja lalu membunuh kita-kita ini termasuk aku dan kau Sinuhun keparat Rauh Kalidati menyumpah Nek, apakah kau tahu satu tempat rahasia untuk menyembunyikan Raja si Nenek Berjubah biru berpikir sambil terus melangkah dua langkah di depan Nenek ini berhenti dan berkata Di bumi mataram saat ini boleh dibilang hampir tidak ada lagi tempat yang aman Sinuhun merah penghisap arwah boleh dikatakan mengetahui seluk-beluk negeri ini Seperti dia bisa melihat jelas telapak tangannya Si Nenek kembali berpikir-pikir Sebelum keduanya sampai di hadapan Raja Rauh Kalidati berkata agak terbisik Aku ingat satu tempat rahasia Mungkin hanya ini satu-satunya tempat yang aman Dimana tanya Wiro Satu tempat angker yang disebut sumur api Terletak di sebuah rimba belantara antara kawasan Perambanan dan Kali Dengkeng Aku pernah diceritakan riwayat sumur itu Munculnya tiga tahun silam menjelang terjadi pemberontakan besar nek Apakah kau mau menceburkan Raja ke dalam sumur sempit itu bersama anak istri dan puluhan pengikutnya termasuk dirimu sendiri Huse jangan bicara begitu Jawab si Nenek Hiahit aku tidak tolol Aku tahu jalan belakang untuk mencapai bagian bawah sumur yang aman Konon tempat itu masih selalu menjadi perhatian Satria Lonceng Dewa Mimba Purina Karena disanalah ibundanya pernah tinggal dan disana pula dia dilahirkan Serahkan semua padaku Kau tak usah khawatir Yang harus kau khawatirkan adalah anak perempuan bernama Nigatri Aku tidak bisa membayangkan kalau anak itu sampai jatuh ke tangan sinuhaun muda apalagi sinuhaun merah Kau juga harus mencari gurumu gadis molek berdan dan menor Jika kau harus pergi, kau juga harus mendapatkan kembali bunga matahari yang dibawah kabur gadis berkumis halus bernama jaka pesolek itu Kau dengar sendiri ucapan Devi Ular Bunga itu yang membuat selaka, bunga itu pula ya akan menjadi penyembuh Lalu kau juga harus menolong rauh randang, nenek juling montok dan genit yang aku duga suka berat padamu Hiah, bagaimana dengan gadis berkoki satu itu, nenek? Empat mayat aneh berusaha membawanya ke Candi Kalasan Tadi aku melihat dia mulai bimbang Aku tidak yakin dia akan meninggalkan kita begitu saja Apalagi bukankah kau sudah dikaulkan menjadi calon suaminya Empat makhluk aneh itu saja tahu Seorang istri harus ikut apa kata suami Di mana suami berada di situ, seng istri juga harus berada Kemana suami pergi ke situ pula istri mengikuti tapi, tapi apa nek? Aku belum menjadi suaminya Heik, Heik Rauh Kalidati tertawa Kalaupun dia pergi mengikuti empat mayat aneh Maka aku rasa pasti ada satu urusan sangat besar yang akan ditanganinya Yang tentunya menyangkut keselamatan raja dan kerajaan Walau empat makhluk itu wujud mereka salah kaprah Setahuku mereka berpihak pada kerajaan dan pernah menolong Raja Mataram Wirogaruk-garuk kepala Lalu kemana aku harus mencari orang-orang itu, nek? Tentang bunga matahari itu seharusnya gadis berkoki satu itu yang lebih tepat mencarinya Kalau aku tidak salah Dewi Kaki Tunggal mendapatkan bunga sakti itu dari Nyiroro Jonggrang Nek, aku pernah bertemu dengan Nyiroro Jonggrang Kami bicara, jangan ngaco Patung mana bisa bicara tukas Rauh Kalidati Wiro terdiam lalu garuk-garuk kepala Tidak berusaha menjelaskan Sementara itu empat mayat aneh terus membujuk Sakuntala Dewi Agar ikut bersama mereka hingga gadis berkoki satu ini menjadi bingung Mayat aneh ketiga berkala Dewi dulu pertama kali kau kami ajak melayang di dalam peti mati Kau mengeluh mengatakan di dalam peti sangat gelap dan pengap Tidak bisa melihat pemandangan di luar Kau saksikan sendiri Kami sudah membuatkan dua jendela di samping kiri dan dua jendela di samping kanan peti mati Jika sekarang sekali lagi kau terbang di udara Kau tidak akan pengap dan kegelapan lagi Nanti kau akan melihat pemandangan yang indah-indah seperti yang kau inginkan Sakuntala Dewi tetap tempat wajah pucat empat mayat aneh Mereka membujukku terus Memaksa secara halus Aku jadi curiga Apakah mahluk-mahluk ini dapat dipercaya Lima Sakuntala Dewi lalu melirik ke arah peti mati hitam besar Memang saat itu dia melihat ada dua lubang besar berbentuk segi empat menyerupai jendela di kedua sisi peti Si gadis berpaling pula ke arah lain yaitu ke tempat di mana Wiro dan Rauh Kalidati berada bersama raja Sahabat berempat Rasanya aku tidak mungkin ikut kalian Bukan saatnya untuk terbang bersenang-senang melihat pemandangan indah Sementara banyak masalah di sini Bukan cuma menyembuhkan dan menyelamatkan raja serta keluarga dan para pengikutnya Tapi juga bagaimana menemukan anak perempuan yang pernah ikut masuk bersamaku ke dalam peti mati Dia lenyap, sudah dicari tidak ditemukan Dewi, maksudmu anak perempuan ayu berbadan sintal bernama Nidatri itu tanya mayat aneh keempat sambil menekat bagian bawah perut dengan kedua tangan Sakuntala Dewi mengangguk Empat mayat aneh saling pandang Lalu dong akan kepala ke langit dan menghirup udara dalam-dalam lalu mewakili saudara-saudaranya mayat aneh ke satu berkata Kuharap kami tidak salah menghirup bau udara alam gaib Kami menduga anak perempuan itu berada di satu tempat di kaki selatan gunung Merapi Ada delapan kekuatan aneh yang mengeluarkan cahaya kuning kemerahan di sekitar dirinya hingga anak itu tidak bisa pergi kemana-mana Kasihan Kami ingin menolong tapi ada urusan besar yang lebih dulu harus kami lakukan yaitu membawamu ke candi kayasan Jika kalian punya ilmu kesaktian menjajaki keberadaan seseorang Coba kalian selidiki di mana beradanya seorang gadis berdendan menor bertubuh sintal yang datang dari alam delapan ratus tahun mendatang Kalau tidak salah namanya Sinto Gendeng Dia guru kesatria panggilan Sakuntala Dewi mengalihkan pembicaraan sekaligus ingin menjajal sampai teknana kehebatan empat mayat aneh Jika itu pintamu, kami akan lakukan Tapi setelah itu kau harus ikut kami, kata mayat aneh kedua Tanpa menunggu jawaban si gadis empat mayat aneh kembali dongakan kepala ke langit Metu dipejam hidung menghirup udara dalam-dalam sampai hidung merekoh kelihatan melesak Tiba-tiba keempatnya sama-sama keluarkan jeritan keras, terjajar ke belakang nyaris jatuh duduk Ada apa? Tanya Sakuntala Dewi terkejut Dilihatnya tampang empat mayat aneh bertambah pucat Mayat aneh ketiga menjawab ada satu kekuatan hebat dan aneh melindungi gadis itu Kekuatan aneh ini menebar bau busuk bangkai Yang bisa aku lihat secara samar Kekuatan dasyat itu berujud delapan benda setinggi manusia membentuk tabir berwarna hitam Berkata mayat aneh kesatu Lalu mayat aneh kedua setelah mengusap Metu menyambung Kami mohon maaf Kami empat bersaudara mohon maaf karena tidak dapat mengetahui jelas di mana keberadaan guru kesatria panggilan itu Sakuntala Dewi berpikir cepat lalu berkata Sahabat berempat, jika kalian sudah tahu di mana beradanya negatri lebih baik kalian tolong menyelamatkan gadis itu Sementara aku sendiri menyelamatkan raja dan orang-orang yang ada di bukit ini Bukankah itu lebih baik daripada aku ikut denganmu yang urusannya tidak ketahuan apa Kejunturungannya mendengar ucapan Sakuntala Dewi, mayat aneh kesatu berkata Dewi, menyelamatkan kerajaan bukan berarti hanya menolong raja Raja memang sangat penting Dan banyak care serta hal lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan raja Seperti yang kami katakan, kami membawa dirimu ke satu tempat untuk mempertemukanmu dengan seseorang Semua ini adalah juga salah satu bagian dari usaha menyelamatkan kerajaan dan raja Mataram Sahabat berempat dengar, kata Sakuntala Dewi setelah berdiam diri sejurus Kau memang memberi tahu mau membawa diriku kemana candi kalasan Tapi selama kau tidak mau mengatakan aku ini akan dipertemukan dengan siapa dan untuk keperluan apa Maka jangan marah kalau aku tidak mau ikut dengan kalian Dewi waktu kita sangat terbatas Kita harus melakukan sesuatu sebelum orang-orang penimbul malapetaka malam jahannam itu bergerak lebih dulu Sahabat berempat, aku, jika kau bersikukus baiklah Aku terpaksa memberi tahu walau ini sebenarnya menyalahi pesan amanat Untuk itu kami berempat mohon ampun pada para dewa karena terpaksa berbuat keliru Kata mayat aneh ketiga Belum sempat mayat aneh ketiga menyambung ucapan memberi tahu siapa adanya orang yang akan ditemui Sakuntala Dewi tiba-tiba dari langit sebelah utara menyambar cahaya kuning kemerahan disertai melesatnya beberapa sosok aneh Dewi, awasi ada orang mengirim cahaya jahat dan makhluk-makhluk aneh pembunuh untuk menghabisi kita berteriak mayat aneh ke satu Celaka Ini mungkin itulah kutu kemarahan para dewa karena kita mau memberi tahu orang yang hendak ditemui di candi kerasan Baru mau memberi tahu saja sudah celaka Apalagi tempat menyebut nama teriak mayat aneh keempat Sambil menekap bagian bawah perutnya kuat-kuat Dewi lekas masuk ke dalam peti teriak mayat aneh ketiga Begitu di langit dilihatnya ada pula cahaya lain menyambar yakni cahaya merah Laksana lidah api raksasa hendak membelah bumi Tidak, aku tetap akan menolong raja jawab Sakuntala Dewi Lalu dengan cepat gadis berkaki satu ini melesat ke atas Tubuhnya membal ke udara namun setengah jalan Sebelum melayang turun ke tempat raja terbaring Tiba-tiba empat mayat aneh gerakan tangan kanan masing-masing Secara aneh gulungan kain putih yang membungkus tangan mereka Melesat panjang ke udara, melibat dua tangan, pinggang serta kaki kiri Sakuntala Dewi Sekali disentakan tubuh gadis itu melayang turun ke bawah dan masuk ke dalam peti mati besar Ret empat gulungan kain kembali melibat di tangan empat mayat aneh Dewi kaki tunggal, harap kami dimaafkan berkata mayat aneh kesatu Keadaan sangat berbahaya kami terpaksa memperlakukanmu seperti ini Kalian Sakuntala Dewi hendak berteriak marah namun suaranya terputus Karena begitu tubuhnya tertelentang di lantai peti mati Sakuntala Dewi melihat empat mayat aneh mengusap mulut dan bahu masing-masing Saat itu juga Sakuntala Dewi tidak mampu lagi bersuara dan menggerakkan anggota tubuhnya penutup peti diturunkan Empat mayat aneh melompat ke atas peti Dari bagian bawah peti mengepul asap coklat Dilain kejap peti besar hitam itu telah melesat ke udara Hanya sesaat setelah peti mati membumbung ke udara Wuswut bla'ar Bla'ar cahaya kuning kemerahan dan cahaya merah angker berkiblat Sama-sama menghantam ke lereng bukit sebelah barat Yang dituju adalah peti mati yang di dalamnya ada Sakuntala Dewi serta empat mayat aneh Namun saat itu peti mati sudah melesat jauh ke udara dan lenyap dari pemandangan Wiro terkejut melihat apa yang terjadi Dalam kedaaan seperti itu yang bisa dilakukannya bersama Rauh Kalidati adalah melindungi Raja Mataram dan keluarganya Hantaman cahaya merah dan cahaya kuning kemerahan membuat bebatuan di lereng bukit sebelah barat terbongkar dan longsor hingga keadaannya semakin porak-poranda Untungnya dua cahaya ganas itu menghantam cukup jauh dari tempat di mana Raja Mataram dan keluarga serta para pengikutnya berada dikelilingi para pengawal Debu, tanah dan kepingan balu bertebaran di udara membuat keadaan menjadi gelap untuk beberapa lama Kesatria panggilan, ku rasa kau benar, kata Rauh Kalidati begitu udara mulai terang keadaan masih belum aman Buktinya barusan kesatria roh jemputan dan sinuun muda mengirimkan serangan jarak jauh Aneh, bagaimana mereka bisa melakukan hal itu? Pasti ada yang memberikan ilmu baru pada mereka Siapa lagi kalau bukan sinuun merah penghisap arwah Aku akan segera memimpin rombongan untuk menyelamatkan Raja ke sumur api Aku akan menyuruh beberapa perwira muda dan belasan pengawal turun lebih dulu untuk mencari gerobak, kereta atau kuda atau apa saja yang bisa dipergunakan untuk angkutan Ku harap kau mau mengantar kami sampai kekali dengkeng Wiro menggaru kepala Lalu dia melangkah ke hadapan Raja yang masih dalam keadaan kaku dan tak bisa bicara Nek, biar aku membawa Raja lebih dulu Aku tunggu kau di sumur api, lalu dengan cepat Wiro memanggul sosok Raja Mataram yang tinggi besar itu seolah memanggul sepotong bambu ingan Namun belum sempat pendekar 212 tinggalkan tempat itu BBA-BBA-BAR Dua buah batu besar di lareng barat bukit terpentah wancur Tanah berhamburan dan debu berterbangan Lalu dari dalam tanah bukit mencuat satu tangan luar biasa besar penuh ditumbuhi bulu lebar Lima kuku jari menyerupai kepala manusia angker berkepala botak yang ada tanduk kecil berwarna merah Memiliki kumis dan janggut hitam menjulai Lima jari bergerak menyatu membentuk pinju Saat itu juga lima kepala botak bergabung menjadi satu kepala luar biasa besar Dilain kejap begitu kepala melesat ke udara disusul menyeruaknya tubuh raksasa dari dalam tanah Maka di lareng bukit berdiri tegak satu sosok mahluk luar biasa dasyat mengerikan Sepasang matu besar menjorok keluar lebih banyak berwarna pulihnya bola matu yang hanya merupakan titik kecil berputar liar Mulut keluarkan suara mengorok panjang Hembusan nafas memerihkan mati semua orang yang ada di tempat huja ditercekat bahkan ada yang berteriak ketakutan Para pengawal raja cepat berjaga-jaga yang masih memiliki senjata segera menghunus senjata masing-masing namun rasa takut membuat mereka sengaja menjaga jarak Hebatnya lagi begitu mahluk raksasa ini tegak berdiri di atas tanah bukit di udara berkelebat dua sosok aneh Di lain kejap keduanya tahu-tahu telah berdiri di atas bahu kiri kanan mahluk raksasa Keduanya mengenakan pakaian hitam bertampang angker Rambut awut-awutan Di atas kepala masing-masing terletak sebuah pendupaan terbuat dari tembaga merah menyala Masing-masing mengepulkan asap merah dan kuning Sosok di bahu kiri memiliki rambut dan mace berwarna merah asap yang mengepul keluar dari dalam pendupaan di atas kepalanya juga berwarna merah Makhluk di bahu kanan bermata kuning, rambut kuning dan asap yang keluar dari dalam pendupaan berwarna kuning pula Inilah makhluk-makhluk jahat dan ganas anak buah sinuhun merah penghisap arwah Seperti diceritakan dalam episode Dewi Kaki Tunggal Sebenarnya mereka berjumlah tiga orang dan disebut dengan julukan tiga iblis menunjung depan kematian Salah seorang dari mereka yaitu iblis kedua yang memiliki rambut dan mace biru menemui ajal di tangan Kumara Ganda Mayana Kakek sakti ini dengan disaksikan oleh Ratu Randang, dipenamamblas ke dalam tanah oleh sinuhun muda Gamakaradipa dan dua iblis yang masih hidup Rauh Kalidati delikan mace mulutnya bergetar berucap Aku tidak percaya Arwah ketua penguasa Candi Miringi bagaimana mungkin dia muncul bersama kaki tangan sinuhun merah penghisap arwah Apakah makhluk yang selama ini jadi kepercayaan Raja-Raja Mataram dan menjaga bumi Mataram telah berserikat dengan makhluk-makhluk bejat penibu malapetaka malam jahat namnek Apakah mengenal siapa adanya makhluk raksasa ini? Wiro bertanya sambil kepala menyondak menatap ke atas Dia dikenal dengan nama arwah ketua makhluk gaib yang selama ini menjadi kerabat kerajaan dan penjaga bumi Mataram Jangan-jangan dia sudah menjadi kaki tangan sinuhun merah penghisap arwah Selaka besar kita semua Tapi ada satu keanehan Sosok arwah ketua tidak berbau Mengapa makhluk ini menebar hawa bawah mis? Baru saja Rauh Kalidati selesai berucap tiba-tiba dua iblis menjunjung depa berambut merah dan kuning berteriak keras Lalu ut keduanya melesat ke arah Wiro sementara makhluk raksasa tegak menyeringai bersi dekap dada dan dari tenggorokan keluar suara mengorok keras Hembusan nafas memerihkan matu enam melihat gelagat dua makhluk menjunjung depa hendak menyerang dirinya Pendekar 212 Wiro Sableng cepat mendekap Rauh Kalidati seraya berkata Nek aku serahkan Raja Mataram padamu lekas tinggalkan tempat ini nanti aku menyusul ke tempat rahasia yang kau sebutkan kau mau melakukan apa Tanya Rauh Kalidati menumpas makhluk-makhluk jahat itu jawab Wiro lalu letakkan tubuh Raja yang masih kaku dan tak bisa bicara itu di atas bahu kanan si nenek Bagaimana mungkin aku sanggup memanggul tubuh besar seberat ini si nenek bermuka bulat tak beralis Rauh Kalidati mengeluh kau pasti sanggup nek kau orang sakti jawab Wiro lalu dia tepuk bahu kiri si nenek sambil diam dia mengerahkan tenaga dalam dan hawa sakti Saat itu juga Rauh Kalidati merasa tubuh berat Raja Mataram yang dipanggulnya jadi ringan seolah sepotong ranting kayu Kesatria panggilan apa yang telah kau lakukan pada diriku hingga aku Rauh Kalidati merasa heran dan bertanya sudah nek Lekas pergi jawab Wiro tapi bagaimana dengan Raja kau telah menotoknya hingga tak bisa bergerak tak mampu bicara tak usah khawatir nek Pada saat seng surya tenggelam Raja akan pulih kembali menjelaskan Wiro nah kau tunggu apa lagi Cepat pergi Rauh Kalidati mengangguk hati-hati jangan sampai tiga makhluk jahat itu mencelakai dirimu kata si nenek Sebelum berkelebat pergi nenek ini keluarkan sebuah benda kecil bulat sebesar ujung ibu jari buama biru Begitu dilempar ke udara benda ini meledak mengeluarkan asap biru Dengan cepat asap ini menebar di seantara bukit hingga baik si nenek maupun rombongan puluhan pengawal yang melindungi para istri Putra-putri Raja dan orang-orang Mataram yang selama ini ikut menyelamatkan diri ke bukit batu hangus tertutup lenyap dari pandangan mata Makhluk raksasa menggembor marah Asap biru 4 meter angin ucapnya dengan geram perempuan setan Rauh Kalidati Apakah kau bisa menipu diriku dengan ilmu tololmu itu? Makhluk tinggi besar membentak lalu meniup Angin laksana badai mengebubu Namun asap biru tidak buyar apalagi simak Semua orang yang meninggalkan bukit tetap tidak terlihat Makhluk raksasa kembali menggembor karena tidak mampu melihat si nenek dan rombongan yang menyusul pergi Kemudian Rauh Kalidati, kau mau kabur kemana aku akan menghadangmu di kaki bukit batu hangus Makhluk raksasa kemudian alihkan perhatian pada pendekar 212 Wiro Sableng Didahului suara menggembor makhluk ini menunjuk ke arah Wiro dan berteriak Pateni, pateni, bunuh Ketika di belakangnya Wiro mendengar suara menggembor keras lalu menyusul sambaran angin dengan cepat Murid sentuh gendang membalikan tubuh dalam gerak jurus di balik gunung Memukul halilintar sambil melepas 2 pukulan tangan dewa menghantam matahari Belaar-belaar 2 letusan dasyat menggelegar di lareng bukit disertai raungan menggidikan Yang menjerit adalah 2 iblis menjunjung dupa kematian yang saat itu siap menyerang Wiro dengan asap mauti yang menyembur dari dalam pendupaan di kepala masing-masing Tubuh mereka tercabik-cabik ketika dihajar 2 pukulan sakti yang dilepas pendekar 212 Wiro Sableng lalu berubah jadi asap merah kuning yang kemudian pupus dari pemandangan Groot Mus suara mengorok dasyat menggelegar di lareng bukit disusui semburan nafas aneh Sepasang kaki Wiro bergoyang keras, tubuh bergetar dan metel terasa perih Dalam keadaan seperti itu dihadapannya sosok raksasa menebar bawa amis yang oleh Rauh Kalidati diberitahu adalah arwah ketua bergerak mendekati Satu langkah saja dia sudah sampai dihadapan Wiro Tangan kanan bergerak tidak terduga dan tahu-tahu Wiro merasa lehernya sudah dicengkeram jari-jari raksasa sebelum lidah terjulur Leher hancur dan nyawa putus Wiro segera meniup telapak tangan kanan Begitu di telapak muncul gambar kepala harimau putih bermata hijau Wiro langsung menghantamkan jotosan ke dada makhluk raksasa yang mencengkeram leharnya Pukulan sakti yang dilancarkan Wiro bukan lain adalah pukulan harimau dewa pemberian datuk Rauh Basaluang Amen Kakek sakti di pulau Andalas jangankan tubuh manusia, tembok besi atau gundukan batu sebesar rumah pun bisa hancur berkeping-keping Buk pukulan harimau dewa menghantam pertengahan dada makhluk raksasa dengan telak Sang makhluk hanya terjajar satu langkah Dadanya tidak hancur atau jebol, bahkan cedera sedikit pun tidak Seng makhluk yang dipukul malah menyeringai Selagi Wiro terkesiap kaget tidak percaya melihat apa yang terjadi didahului suara mengorok keras makhluk ini Angka tinggi-tinggi tubuh Seng Pendekar lalu dibanting ke tanah bukit berak Tubuh Pendekar 212 amblas ke dalam tanah sampai sebahu Wiro merasa dirinya seolah remut mulai dari kaki sampai ke dada, kepala seperti mau-mau meledak Dia coba mengeluarkan diri dari dalam tanah tapi sampai mata mendelik Kuping berdening muka berkeringatan dan geraham bergemeletakan dia tidak berhasil Mahluk raksasa mendengak laku tertawa bergolak anak manusia yang dipanggil dengan sebutan kesatria panggilan Sekali seseorang sudah aku buat amblas dengan ilmu arwah memantek roh Jangan harap bisa keluar dan dalam tanah mahluk keparat siapa kau? Kau pasti salah seorang kacungnya sinuhun merah penghisap arwah dimaki sebagai kacung mahluk raksasa delikan mata Kumis berjingkrak dan tanduk di kepala memancarkan cahaya merah benderang Di jagad mataram tidak ada orang berani memaki kurang ajar diriku yang dipanggil dengan sebutan arwah ketua bau reksa penguasa tanah dan udara bumi Mataram Wiro pencongkan mulut kau arwah ketua palsu Arwah ketua asli tidak bawa mis seperti dirimu teriak Wiro yang mendapat tahu keadaan mahluk besar ini dari rauh kalidati Tampang mahluk raksasa tampak melengak seperti kaget sepasang metel besar yang menjorok dan putih berputar liar Grok mahluk raksasa keluarkan suara mengorok Di negerimu kau boleh menjadi orang paling hebat tapi di hadapanku kau tidak lebih dari seekor kacau ak busuk Jadi jangan bicara sombong dan kurang ajar Aku sudah menyaksikan sendiri Ternyata kau tidak punya kesaktian apa-apa Di bumi mataram kau hanya menimbulkan keonaran Aku akan kembalikan bangkai kacau akmu ke negeri 800 tahun mendatang dari mana kau berasal mahluk raksasa membungkuk Dua tangan dipantang ke depan Secepat kilat membuat gerakan mengeperuk tujuh hanya sekejapan lagi akan menemui ajal dengan kepala hancur dikeperuk Arwah ketua tiba-tiba Wiro ingat pada ilmu kesaktian bernama belut menyusup tanah yang dimilikinya Secepat dia mengeluarkan ilmu itu maka sekujur tubuhnya menjadi licin dan mencelat ke udara Namun setengah jalan salah satu tangan arwah ketua masih sempat mengebuk bahu lawannya Walau karena licinnya tubuh dan pakaian seng pendekar pukulan tersebut mendarat tidak begitu telak Namun tetap saja membuat Wiro terpental, jatuh bergedebuk di tanah, lalu terguling kebalik sebuah batu besar Arwah ketua menggembur keras, melompat ke atas batu Kaki kanan dihunjamkan hingga batu besar hancur berkeping-keping Groko kacau ak busuk Kau mau lari kemana Wiro yang terkapar di tanah cepat gulingkan diri menjauhi kaki arwah ketua yang hendak menginjak lumat tubuhnya Berak satu batu besar hancur, satu lubang besar dan dalam menganga di tanah akibat injakan kaki Sebelum tubuhnya jatuh masuk ke dalam lubang Wiro berguling menjauhi lubang lalu cepat berdiri Jaraknya dengan makhluk raksasa hanya tertaut delapan langkah Bahunya yang tadi kena dipukul mendenyut sakit membuat dia tidak bisa berdiri lurus Makhluk raksasa menyeringai lalu kembali keluarkan suara mengorok keras pertanda akan meyerang lagi Wiro gerak gerakan lima jari tangan ke arah lengan Sengaja menantang agar si makhluk raksasa mendatanginya Wiro tengah membuat perhitungan jika makhluk raksasa itu tadi tidak mempan pukulan harimau dewa Apakah dia sanggup bertahan kalau dihantam dengan pukulan sinar matahari? Sewaktu makhluk raksasa telah bergerak tiga langkah ke arahnya Tiba-tiba selintas pikiran muncul dalam benak murid sento gendeng Arwah harus dilawan dengan arwah Membatin murid sento gendeng Di depan matanya muncul bayangan sosok luh rembulan alias hantu santek laknet Makhluk alam gepla tanah silam 1200 tahun silami Bakasirial Wiro Sableng di latanah silam Wiro angsurkan kaki kanan ke depan Deretan lima jari dimiringkan Kaki yang kini bertumpuk pada jari kelingking itu siap mengurat tanah bukit ilmu membelah bumi menyedot arwah Melihat gerakan kaki yang dibuat pendekar 212 Makhluk raksasa tampak berubah wajahnya sepasang telinga mencuat ke atas dua mata berwarna putih berkedut-kedut Suara seperti tercekik keluar dari tenggorokan makhluk raksasa Makhluk dajal Kau kelihatan takuti berarti kau bisa kubunuh Wiro berucap dalam haj Tiba-tiba di kaki bukit sebelah selatan terdengar suara orang meniup seruling dan memukul tambur Wiro terkesiap Makhluk raksasa sendiri tampak hentikan langkah Si tambur bopeng dan si suling buik kata Wiro dalam hati Kalau dua orang aneh itu muncul biasanya muncul pula sepasang kakek nenek alam get Sepasang arwah disu Wiro mendengak ke langit benar saja saat itu di atas sana kelihatan sosok sepasang kakek nenek mengenakan pakaian selempang kain putih Mengambang di udara Si kakek menatap ke arah Wiro sambil tangan kanan digoyang-goyang Lalu dia membuat gerakan tangan bahasa orang bisu Wiro yang sudah mendapat ilmu membaca dan membuat bahasa gerakan tangan orang bisu dari patung niloro jonggerang de can di perambanan segera mengerti apa yang dikatakan si kakek Jangan-jangan-jangan Wiro garu kepala lalu membalas dengan menggerakan dua tangan Bertanya Apa yang jangan si kakek menjawab dengan gerakan tangan yang berupa kata-kata Jangan guratkan kaki kananmu Jangan keluarkan ilmu kesaktian yang bisa membelah tanah itu Wiro jadi melengak walau dia tidak menyebut nama ilmu itu Tapi bagaimana kakek itu tahu kalau aku memiliki ilmu yang bisa membelah tanah Lalu mengapa dia melarangku mengeluarkan ilmu itu Apa dia bermaksud menolong makhluk raksasa jahat ini Apa berarti sepasang kakek nenek itu kini telah menjadi kaki tangan sinuhun merah penghisap arwah pula Kalau benar kasihan seng cucu sakuntala dewi alias dewi kaki tunggal Suara tiupan suling dan tabuhan tambur mendadak sirna Wiro kembali menatap ke langit bayangan sepasang kakek nenek arwah bisu memudar lalu lenyap Di saat bersamaan makhluk raksasa telah berada dua langkah dari hadapan Wiro Kakek arwah bisu memberitahu Pasti ada apa-apanya Jika aku tidak menuruti nasihatnya mungkin saja akan terjadi sesuatu Wiro membatin bimbang Ketika arwah ketua semakin mendekat Wiro yang terpengaruh oleh apa yang dikatakan sepasang arwah bisu kini memutuskan untuk menghantam lawan dengan pukulan sinar matahari Namun baru saja tangan kanannya berubah warna seperti parak putih berkilau mendadak Seet satu dua tangan kiar biasa besar melesat mencuat dari dalam tanah Sepuluh jari berwarna merah Laksana bara menyala menebar hawa sangat panas langsung mencengkeram pergelangan kaki Wiro kiri kanan Selagi terkesiap karena ternyata sepuluh jari panas menyala itu tidak melumat leleh Malah dua kakinya terasa sejuk Wiro berteriak kaget ketika tiba-tiba dua kakinya ditarik ke bawah dan cepat sekali tubuhnya amblas lenyap ke dalam tanah Wiro merasa pengap luar bisa nafasnya sesak sementara kemanapun dia memandang yang tampak hanya kegelapan menghitam Selaka, makhluk apa tadi yang menarik kedua kakiku? Jangan-jangan kaki tangan sinuun keparat itu Tapi jika ada yang berniat jahat mengapa sepuluh jari panas merah membara tidak mencederai dua kakiku sedikit pun khawatir akan terjadi sesuatu Mencelakai dirinya Wiro siapkan pukulan sinar matahari di tangan kanan untuk menghadapi bahaya dari arah depan dan samping kiri kanan Lalu tangan kiri menyiapkan pukulan tangan dewa menghantam rembulan untuk menghadang bahaya yang datang dari belakang walau dua pukulan sak itu sudah siap untuk dipergunakan Namun murid sento gendeng tersentak kaget ketika menyadari kalau dia tidak mampu menggerakkan dua tangan dan juga dua kakinya Aku ditarik ke bawah Apa saat ini aku benar-benar berada di dalam tanah Selaka, dadaku tambah sesak, nafasku menyengal Tubuhku lemas sekali Rasanya seperti mau mati Mendadak ada seberkas cahaya kewu di bawahnya dan Wiro merasa tubuhnya seperti ditarik, bergerak dengan cepat ke arah depan Sementara saat demi saat cahaya kewu berubah menjadi putih dan keadaan di sekitarnya kini berubah terang Megap-megap Wiro memandang berkeliling sambil berusaha menghirup udara dalam-dalam Tubuhnya yang lemas seperti mengambang dalam satu ruangan tidak bertepi tidak berdinding Wiro merasa ada seseorang di dekatnya Ini membuat dia jadi merinding Jangan-jangan penguasa alam akhirat yang hendak mencabut nyawa Kupikir Wiro dengan dada berdebar dan tengkuk dingin menggidikan delapan Baru saja Wiro membatin sekonyong-konyong dari sebelah bawah ada kepulan asap kelabu Lalu muncul satu kepala, bergerak melayang ke atas hingga berhadap-hadapan sejajar dengan wajah pendekar 212 Gila jin tanah atau setan atau didemit Atau malaikat maut Mengapa cuma kepala yang muncul gentayangan Wiro menatap tak berkesit Kepala di hadapannya memiliki rambut putih awut-awutan Walau kemunculannya terasa mengerikan namun kepala itu berupa orang tua berwajah jernih Makhluk yang hanya berupa kepala, siapa kau? Wiro bertanya Kepala yang ditanya tidak menjawab Metel tak berkesit dan mulut terkancing sesaat kemudian terjadi satu keandahan lagi Di bawah kepala yang melayang muncul leher, lalu menyeruak sosok tubuh mengenakan jubah kelabu Di ujung sosok kelihatan sepasang kaki berkasut putih Wiro terus memperhatikan Kalau tadi dia tidak mengenali wajah si orang tua, kini melihat jubah kelabu dan kasut putih selintas ingatan muncul di benak Wiro Orang tua, kau, apakah aku mengenalmu untuk pertama kali mulut yang terkancing membuka? Metel, telah melihat, otak telah berpikir Kita pernah bertemu beberapa kali Apa kau rupa? Namaku Kumara Ganda Mayana, astaga Aku Pangling Selama ini kau selalu mengenakan sorban kelabu, sekarang tidak Bukankah kau kakek sakti yang pernah datang ke negeri asalku 800 tahun mendatang dan berulang kali masuk ke dalam tubuh anak perempuan bernama Nigatri Si orang tua tersenyum Lalu mengangguk Benar sekali aku Tunggu kek Aku mau tahu dulu Aku ini berada di mana Wiro potong ucapan orang Kita berdua ada di dalam tanah Tak jauh dari kaki bukit batu hangus, Wiro melongo tercengang Kek, aku sulit bernafas Dadaku sakit sekali, berada di dalam tanah memang tidak semua orang berilmu tinggi bisa melakukan Aku akan memberikan satu kekuatan padamu Tenang saja Nanti kau akan bisa bernafas seperti keadaan kau berada di alam terbuka Mudah-mudahan para dewa berkenan menolong Kek beritahu dewa tangan dan kakekku tidak bisa bergerak Kumara ganda mayana kembali tersenyum sesungguhnya yang maha kuasa tahu dan melihat segala galanya Kau tidak usah khawatir tutup matamu Bernafas seperti biasa dan kosongkan pikiran Kosongkan pikiran Aku rasanya sudah mau matil kau malah menyuruh mengosongkan pikiran Kumara ganda mayana Orang sakti kepercayaan utama Raja Mataram tersenyum Dia kembangkan telapak tangan kanan lalu ditempelkan ke dada Wiro Orang tua ini kemudian kembangkan pula telapak tangan kiri Diangkat begitu rupa dan diusapkan di depan wajah seng pendekar Saat itu juga diluar sadar sepasang metu Wiro perlahan-lahan terpejam Telapak tangan kanan yang tadi menempel di dada kini ditekapkan ke mulut dan hidung Wiro Setelah itu periahan lahan kumara ganda mayana meniup wajah seng pendekar Lalu terdengar suaranya berkata Sesungguhnya insan berasal dari tanah Maka sesungguhnya pula dia berhak untuk bisa hidup dan bernafas di dalam tanah Wahai yang maha kuasa disuarga loka Perkenankan permintaan saya agar pemuda ini diberi berkah kemampuan dan kekuatan Kumara ganda mayana meniup wajah Wiro Sekali lagi saat itu juga satu sinar putih benderang untuk beberapa lama berpijar menerangi kepala dan dada pendekar 212 Si orang tua menarik nafas lega Lalu dengan tangan kirinya dia menepuk bahwa Wiro Begitu Wiro membuka macu kumara ganda mayana bertanya Kesatria panggilan, apakah dadamu masih sakit? Apakah nafasmu masih sesak? Apakah kau masih merasa seperti mau mati Wiro Tetap wajah orang tua dihadapannya lalu gelengkan kepala Setelah menarik nafas dalam-dalam dan memandang berkeliling dia bertanya Kek, apa yang telah kau lakukan padaku? Pertanyaan itu tidak penting Yang jelas saat ini kau telah memiliki satu ilmu dan kekuatan serta kemampuan baru hingga bisa bernafas seperti biasa walaupun berada di dalam tanah Dengan kata lain jika kau mau kau kini mampu mengambelahkan diri masuk ke dalam tanah kapan saja kau menghendaki Namun ingat karena ilmu kepandayan itu datangnya dari yang maha kuasa maka harus dipergunakan untuk kebaikan dan kebajikan Wiro terkejut tidak menyangka tidak percaya Terlebih ketika dia menyadari saat itu dia telah mampu menggerakkan tangan dan kakinya kembali Buru-buru Wiro merunduk sambil berkata Kek, aku sangat berterima kasih padamu Tangan kanan si kakek dicium berulang kali Jangan berterima kasih padaku Tapi berterima kasih pada yang maha kuasa Jawabku mara ganda mayana Wiro menggut-manggut dan dalam hati mengucapkan rasa syukur berulang kali pada Gusti Allah Lalu Wiro berkata orang tua, aku tidak bermaksud lancang Sebenarnya aku ingin menanyakan bagaimana kau bisa berada di dalam tanah Lalu bukankah kau yang menarik dua kakekku hingga masuk ke sini Wiro memperhatikan tangan kiri kanan si orang tua Dua tangan itu tampak biasa-biasa saja, tidak beda dengan tangan manusia Padahal sebelumnya jelas-jelas dia melihat dua tangan itu Selain besar luar biasa juga berbentuk bara menyala Aku memang yang menarikmu ke dalam tanah sini dengan ilmu menembus tanah menarik petaka Dalam wujudnya yang seperti bara panas menyala Dua tanganku bisa membuat lumat dan lelah siapa saja makhluk yang berhati jahat Sebaliknya orang-orang berhati baik dia akan merasakan kesejukan Begitu bagian tubuhnya ku sentuh, Wiro mesem-mesem sambil garu kepala Kek, terus terang, aku belum termasuk orang berhati baik seperti yang kau katakan itu Mungkin hanya nasib dan rejeki saja yang baik Aku memang merasakan kesejukan waktu dua tanganmu mencekal pergelangan dua kakiku Kumara ganda mayana tertawa mendengar ucapan Wiro Anak muda dari negeri jauh, apakah dengan kehendak yang maha kuasa kau juga menginginkan aku memberikan ilmu yang membuat dua tanganmu bisa jadi besar dan berbentuk bara panas menyala Tidak kek, jawab Wiro sambil mundur satu langkah dan geleng-geleng kepala mana aku berani menerima Ilmu bisa masuk dan bernafas di dalam tanah saja sudah sangat luar biasa bagiku Aku tidak tahu bagaimana dan kapan bisa membalas budi besarmu Kumara ganda mayana tertawa lalu berkata Sesungguhnya manusia itu hidup dalam lingkaran budi Hanya sayang, tidak semua menyadari hal itu Orang tua, kau belum menjelaskan mengapa kau berada dalam tanah Apakah sengaja menungguku? Bukankah kehadiranmu di luar sana sangat diperlukan oleh raja dan rakyat Mataram? Atas pertanyaan Wiro itu Kumara ganda mayana menceritakan pertarungannya dengan sinuhaun muda sewaktu membantu ratu randang dan menyelamatkan higatri beberapa waktu lalu Sinuhaun muda mengandalkan tiga makhluk jahat bernama tiga iblis menjunjung dupa Dari dalam pendupaan di atas kepala tiga iblis itu keluar tiga makhluk yang disebut tiga jerangkong penebar arwah Ratu randang berhasil menghabisi tiga jerangkong dengan ilmu tombak dewa memanjung berhala Aku sendiri dapat membunuh iblis menjunjung dupa kedua dengan kera menarik sosoknya amblas ke dalam tanah namun nasibku buruk Selagi aku berada di dalam tanah sinuhaun muda dibantu dua iblis menjunjung dupa yang masih hidup menutup dan mengunci diriku Seharusnya saat itu aku sudah menemui ajal, leleh lumat jadi satu dengan lapisan tanah Namun yang maha kuasa masih menolong diriku melalui tangan sakti seorang anak keramat bernama Mimba Purana Hanya nasibku tetap saja buruk Walau di dalam tanah aku bisa pergi kemana saja namun seumur-umur aku tidak akan bisa keluar dari dalam tanah Kecuali para dewa memberi pertolongan mengenai pertarungan kumara ganda mayana dengan sinuhaun muda dan tiga iblis menjunjung dupa dapat dibaca dalam episode berjudul Dewi Kaki Tunggal Kejut pendekar 212 bukan alang kepalang ketika mendengar ucapan si orang tua bahwa seumur-umur dia tidak akan bisa keluar dari dalam tanah Kek, kalau kau seumur-umur tidak bisa keluar dari sini apa berarti seumur-umur aku juga akan terpendam di dalam tanah ini Kumara ganda mayana menggeleng lalu menjawab Kau tidak perlu khawatir Ilmu jahat sinuhaun mudah hanya ditujukan pada diriku Tidak ada pengaruh atas dirimu Setiap saat kau bisa meninggalkan tempat ini, Wiro terdiam Kepala digaruk Kakek kemarah, aku tahu kau telah menolong diriku sewaktu kau sengaja menarik diriku ke dalam tanah Lalu kau masih menanam budi besar lak dengan memberikan ilmu masuk dan bernafas di dalam tanah Apapun yang terjadi aku tidak akan meninggalkanmu Semua yang aku lakukan tidak mengharapkan balas budi dan pamrih Kau pergilah Raja dan rakyat Matara masih memerlukan pertolonganmu Kau benar kek sahutu Wiro Selain itu aku masih harus mencari guruku yang sinto dan anak perempuan bernama Nigateri Anak itu lenyap begitu saja dari bukit batu hangus ketika terjadi pertarungan ilmu kesaktian hebat ke gurumu Bukankah dia gadis cantik yang memakai empat tusuk konde di kepalanya? Sebenarnya ada lima, tapi yang satu musnah sewaktu menolong seseorang bernama Suara Pancala Orang yang ditolong gurumu itu adalah sahabatku seterjuangan Dia menemui ajal di tangan sinuhun muda Sebelumnya dia telah menceritakan bagaimana gurumu menolongnya dari satu serangan gelap dengan memergunakan tusuk konde perat Aku berjanji akan mengganti tusuk konde itu Kurasa yang sinto tidak minta penggantian segala Kata Wiro pula aku mengerti Ucapku marah ganda mayana kakek ini lalu menghela nafas dalam Wajahnya sedikit suram Ada satu hal perlu aku beritahukan mengenai gurumu Sewaktu dirimu dicelakai oleh gurumu dan orang-orang Mataram berusaha menolongmu Seorang anak lelaki keramat bernama Mimba Purana Satria Lonceng Dewa secara samar dalam bentuk cahaya Muncul menyelamatkan lalu memasukkannya ke dalam satu gua Gurumu telah dicuci otaknya oleh sinuhun merah penghisap arwah dengan ilmu delapan jalur arwah pencuci otak Sehingga dia telah menjadi kaki tangan makhluk-makhluk jahat penimbul dalam malam jahannam itu Di dalam gua gurumu berada dalam keadaan tidak berdaya karena kekuatan luar dan kesaktiannya terpaksa dilumpuhkan Sementara ilmu jahat yang menguasai otaknya berusaha dilenyapkan Namun sebelum gurumu dapat disembuhkan Orang-orang sinuhun merah penghisap arwah berhasil menemukan gua tempat gurumu disembunyikan Gurumu diculik Disekap di satu tempat kurasa saat ini dia dijaga ketat oleh delapan makhluk hitam Makhluk-makhluk itu dikenal dengan julukan tabir delapan mayat Tidak ada yang bisa menerobos tabir mayat apalagi menumpasnya Kecuali kekuatan yang maha kuasa Aku punya dugaan sesuai rencana sinuhun merah penghisap arwah akan melepas gurumu Jika itu terjadi maka bencana besar akan menimpa semua orang yang menjadi musuh sinuhun merah penghisap arwah Kau harus berhati-hati karena aku yakin gurumu tidak mengenali dirimu lagi Jika guruku sampai celaka Aku bersumpah tidak akan kembali ke negeri asalku sebelum menumpas sinuhun keparat dan kaki tangannya Kata Wiro pula penuh geram Lalu dia bertanya Kakek Kumara apa kau tahu di mana tempat guruku disekap si kakek gelengkan kepala Mudah-mudahan aku atau siapa saja akan segera mendapat petunjuk Dalam usianya yang sudah sangat lanjut yang sinuhun masih bersemangat untuk menumpas segala macam kejahatan Kek kau tahu mengapa guruku sampai terpesat ke bumi mataram ini Kumara ganda mayana tidak menjawab Dia menatap kelapisan tanah di atasnya Maafkan aku kek kalau bicara terus terang Setahu kuriwayat mengapa sampai guruku yang sinuh terpesat sampai ke negeri ini Karena dia tertarik dan suka padamu Wajah jernih Kumara ganda mayana tampak bersembuh merah Wiro lantas cepat-cepat merubah pembicaraan Kek kau berada di dalam tanah Tapi tahu semua apa yang terjadi di luar sana jika kau keluar dari sini Hati-hatilah Kurasa mahluk raksasa arwah ketua masih berada di atas sana Menunggumu Jadi kau juga tahu apa yang barusan terjadi di atas diriku Kek si orang tua mengangguk Bukankah kau telah membunuh dua iblis menjunjung Dupa Wiro tercengang tak habis heran Kalau begitu aku mau bertanya Kata Wiro pula Menurut nenek bernama Rauh Kalidati Makhluk raksasa yang hendak membunuhku itu Bernama arwah ketua Merupakan makhluk alam Gep kerabat dekat raja dan kerajaan mataram Tapi mengapa diakini menjadi kaki tangan sinurun merah penghisap arwah Lalu di atas sana ketika aku hendak mengeluarkan satu ilmu untuk menghadapi arwah ketua Sepasang kakek nenek bisu yang dikenal dengan nama sepasang arwah bisu mendadak muncul di langit Si kakek memberi tahu lewat gerakan tangan agar aku tidak mengeluarkan ilmu kesaktian itu Aku heran kek Mengapa aku tidak boleh membunuh makhluk jahat itu yang jelas-jelas kaki tangan sinurun merah penghisap arwah Dengkot penibu malapetaka di bumi mataram Tidak ada hal yang mengherankan Aku tahu cerita kejadiannya Jawab kumaraganda mayana lalu rambutnya yang panjang rawut-awutan digulung dan dikonde di atas kepala Kalau kau mau menceritakan, aku sangat ingin tahu kek, kata Wiro Lalu dia duduk bersela di tanah Mengapa kau duduk, mengapa tidak segera pergi tanya si orang tua berjubah ke buah berkasut putih Aku mau dengar ceritamu dulu, jawab Wiro Enteng Si orang tua menghela nafas dalam Sepasang mace memperhatikan wajah pendekar 212 lalu pandangannya turun ke bagian tubuh Wiro Metu berkedip, hati tersentak, jantung bergebar Pandangan menembus seraga Diam-diam si orang tua membatin Kapak sakti yang aku lihat dalam mimpi 21 hari lalu Berada di dalam tubuh pemuda ini Yang jagat batara Kalau keriskan jeng sepuh pelangi tidak mampu merubah keadaan Maka agaknya hanya kapak bermata 2 Itulah satu-satunya senjata yang diharapkan bisa jadi andalan Sembilan kumaraganda mayana ikutan duduk di tanah Bersila di hadapan Wiro Sebelum bercerita orang tua ini lebih dulu bertanya Ketika kau berhadapan dengan mahluk raksasa bernama arwah ketua itu Apakah kau mencium kalau sosoknya menebar bau busuk amis benar sekali kek? Tubuhnya memang bau amis Menurut si nenek Rauh Kalidati Sosok asli arwah ketua tidak amis seperti itu Kejadiannya berlangsung beberapa waktu lalu Sinuhun Merah penghisap arwah berhasil menguasai arwah ketua Untuk mengendalikan arwah ketua Sinuhun Merah kemudian menyusupkan arwah gaib ketua Jin 100 perut bumi ke dalam tubuh arwah ketua Itu sebabnya kakek bisu tidak mau kau menyerang arwah ketua Dengan ilmu kesaktian yang bisa membunuhnya Karena arwah ketua berbuat segala apa secara tidak sadar Aku mengerti sekarang Kata Wiro sambil menggaruk kepala Aku melihat sendiri ketua Jin 100 perut bumi Melarikan diri masuk ke dalam tanah Setelah kaki kirinya putus terkena pecahan sinar merah Senjata lentera iblis pangeran matahari Alias kesatria roh jemputan Nah kalau kau sudah mengerti dan karena ceritaku sudah selesai Kau sekarang boleh pergi Wiro menatap wajah jernih orang tua di hadapannya Kek, tadi aku sudah bilang Aku tidak akan meninggalkanmu di tempat ini Ingat, orang-orang di luar sana sangat membutuhkan pertolonganmu Wiro beringsut mendekati kumara ganda mayana Dengan gerakan cepat dia menggelung pinggang Orang tua itu dipanggul di bahu kiri Lalu bangkit melompat ketika Wiro melesat ke atas Untuk bisa keluar dari dalam tanah Tiba-tiba duk Kepalanya membentur dinding keras yang tidak kelihatan Wiro cepat melayang turun menatap ke atas Sambil menahan sakit Kek, aku tidak melihat atap atau dinding di atas Apa tadi kepalaku membentur apa Wiro usap-usap kening Kumara ganda mayana tidak menjawab Penasaran Wiro melesat lurus ke depan duk Kali ini dua kaki si kakek yang membentur benda keras Tak kelihatan kesatria panggilan Semua usahamu untuk membawaku keluar dari dalam tanah ini Akan sia-sia belaka jika kau tak percaya Turunkan diriku Lalu kau coba melesat ke atas Dalam sekejapan kau akan keluar dari tempat ini Aku tak percaya kata Wiro pula Tapi tubuh si kakek diturunkannya dari panggulan Lakukanlah berkata Kumara ganda mayana Kek, kau tetap di situ Jangan pergi kemana-mana Si orang tua hanya tersenyum sambil lambaikan tangan Wiro menatap ke atas Dia tidak melihat apapun yang menjadi penghalang Dua kaki dijajakan ke tanah Wut! Sosok Wiro meesat tembus dan di lain kejap Dia telah berada di satu tempat di selatan kaki bukit batu hangus Gila! Bagaimana bisa begini Wiro tercengang-cengang Memandang berteliling Mendadak di kejauhan dia mendengar suara menggembor Dia cepat berpaling Dari balik pucuk pepohonan dia melihat menyembul satu kepala botak bertanduk Jahanam arwah ketua Maki Wiro Dia menatap ke tanah Ragu-ragu sesaat lalu melompat ke udara setinggi setengah tombak Ketika dua kakinya menyentuh tanah Sosoknya langsung amblas Di lain kejap dia sudah berada di bawah tanah dan di depannya telah berdiri Kumara Ganda Mayana Kesatria panggilan Mengapa kau kembali? Arwah ketua menghadangmu bukan itu Aku kembali untuk membawamu Kau sudah mencoba sendiri Apa kau masih belum percaya kalau aku tak mungkin bisa keluar dari tempat ini Aku memang sudah membuktikan sendiri kek Tapi aku yakin pasti ada kel untuk membawamu keluar dari dalam tanah ini Wiro melangkah mundar mandir sambil menggaru kepala Kesatria dari negeri 800 tahun mendatang Terus terang sebenarnya aku mengetahui memang ada satu kel agar aku bisa keluar dari sini Namun aku tidak ingin kau punya sangkaan bahwa hal itu sebagai permintaan balas budi darimu Kakek Kemara, apa maksudmu? Ikut bicaramu aku bisa menolongmu Tapi kau tidak mau mengatakan caranya Kakek, kau ingin mendekam terus di sini Sementara orang-orang Mataram membutuhkan pertolonganmu Kumara Ganda Mayana terdiam sejurus Kelihatannya tengah merenung berpikir-pikir Apalah yang tadi dikatakannya pada Wirokini Orang mengatakan pada dirinya sendiri Kesatria panggilan Kalau hatimu polos dan tulus mau menolongku aku akan mengatakan Tentu saja aku akan menolongmu kalau bisa kek Aku tidak akan pergi tanpa membawamu Lalu buat apa kita berdua-dua mendekam menjadi cacing tanah di tempat ini Kumara Ganda Mayana terdiam Dia seperti dalam kebimbangan Kesatria panggilan Baiklah aku akan mengatakan padamu bahwa kau memiliki satu ilmu kesaktian Dengan ilmu kesaktian itu kau bisa membawaku keluar dari dalam tanah Katakan kek, ilmu kesaktianku yang mana yang bisa membawamu keluar dari tempat ini Ucap Wiro pula Kau memiliki ilmu kesaktian yang disebut meragasukma Ilmu itu kau dapat dari seorang sakti di pantai selatan Betul sekali kek Kau tahu banyak tentang diriku Aku memang punya ilmu kesaktian itu Katakan bagaimana caranya aku bisa menolongmu Keluarkan sukmamu dari dalam raga Sukma itu akan mampu membawaku keluar dari tempat ini Jika kau berkenan dan yang maha kuasa menolong Mendengar ucapan si kakek Tidak menunggu lebih lama lagi Wiro segera duduk bersela di tanah Tunggu Ada yang harus aku beritahu terlebih dulu Jika aku sudah berada di luar sana Aku akan meninggalkanmu Bergabung dengan Rauh Kalidati untuk menyelamatkan raja ke tempat rahasia Kau sendiri segeralah pergi mencari gurumu dan negatri lalu kau juga harus pergi ke Candi Kalasan Satu peristiwa besar akan terjadi di sana Secepatnya raja selamat di tempat yang dituju Aku akan menyusulmu ke Candi Kalasan Dan Wiro lantas saja ingat pada ucapan Dewi Ular yang mengatakan kalau Gadi Salam Gaib itu akan menunggunya di Candi Kalasan Orang tua ini sungguh luar biasa Meski berada di dalam tanah tapi dia tahu hampir semua hal di luar sana Wiro berkata dalam hati Lalu dia ingat pada Seng Arwah Ketua Kek apakah kita tidak berusaha bagaimana mengeluarkan ketua jin seribu perut bumi yang mendekam di tubuh Arwah Ketua Wiro bertanya Ah, itu memang satu hal yang harus segera dilakukan sebelum Arwah Ketua tanpa sadar berbuat lebih banyak kekacauan Tapi itu tidak mudah Serahkan hal itu padaku Aku akan menemu Satria Lonceng Dewa Mimba Purana Mudah-mudahan anak keramat kesayangan para dewa itu mau menolong Baike Apa katamu akan aku lakukan? Wiro lalu duduk bersilah dengan khidmat dua lengan disilang, dua telapak tangan ditempelkan di atas dada Perlahan-lahan sepasang metu diperjamkan Lalu perlahan-lahan pula mulutnya mengucap bismillah tiga kali disusul kata-kata meragasukma juga tiga kali Saat itu juga Wiro merasa tubuhnya dirasuk hawa dingin luar biasa Namun anehnya keringat mengucur di seluruh badan dan wajah Asap putih mengepul dari ubun-ubun Didahului satu getaran hebat dari tubuh pendekar 212 kemudian menyeruak keluar satu bayangan samar Dan ketika bayangan berubah menjadi jelas sosok dan wajahnya ternyata sangat sama dengan diri Seng Pendekar Inilah sosok Sukma yang telah keluar dari raga asli Sementara raga Wiro masih tetap duduk bersila dengan gerakan seperti melayang Seng Sukma mendekati Kumara Ganda Mayana yang sejak tadi memperhatikan dengan penuh tercekat Kek, aku sudah siap membawamu Sukma pendekar 212 berkata Si kakek segera berdiri Sukma pendekar 212 cepat merangkul hinggang orang tua itu Lalu sekali bergerak tubuhnya melesat ke atas Mus Sukma dan sosok Kumara Ganda Mayana mencuat keluar dan dalam tanah tanpa ada benda yang menghalangi kita sudah berada di alam terbuka Tempat ini tak jauh dari kaki selatan bukit batu hangus Kata Kumara Ganda Mayana sambil memandang berkeliling Kesatria panggilan Kembalilah ke dalam tanah dan cepat masuk ke dalam ragamu Sebelum Sukma pendekar 212 bergerak Dari balik jubah ke labunya si kakek keluarkan sebuah benda yang ternyata adalah tusuk konde terbuat dari emas Bila mana kau menemui gurumu, tancapkan tusuk konde ini di kepalanya Mudah-mudahan yang maha kuasa akan melepaskan dirinya dari sirap pil mu jahat pencuci otak sinurun merah penghisap arwah Jika dia berhasil disembuhkan, sampaikan salamku padanya, terima kasih kek Budimu sungguh besar, Sukma Wiro cepat ambil itu suk konde emas Lalu sekali dia menghunjamkan kaki sosoknya amblas lenyap siap masuk kembali ke dalam raganya yang masih berada di dalam tanah 10 malam hari Kurang satu hari dari saat Dewi Kaki Tunggal dibawa pergi 4 mayat aneh Di sebuah pedataran miring dan sempit di lareng barat gunung merapi terlihat satu pemandangan aneh Delapan batu hitam menyerupai tonggak setinggi manusia menancap di tanah keras berbatu-batu Mementuk lingkaran di udara yang cukup dingin menebar bau sangat busuk seperti bau busuk bangkai manusia Begitu hebatnya bau busuk ini seseorang yang tidak memiliki ilmu pertahanan diri mungkin saja bisa pingsan Paling tidak akan dilanda pening dan mual lalu muntah-muntah salah satu dari tonggak batu yang 8 tertutup oleh ribuan lalat hijau yang entah dari mana datangnya Ketika di langit sebelah utara awan kebua berarak bergerak menuju ke timur Tiba-tiba di arah selatan terdengar satu suara suitan keras disertai munculnya satu titik merah menyala Titik merah ini melesat ke bawah, semakin mendekat ke lereng gunung semakin membesar dan pada akhirnya membentuk satu wujud seorang kakek bertampang dingin angker Orang tua ini berdiri berkacak pinggang sambil matel, tak berkesip memperhatikan 8 tonggak batu Di kepalanya bertengger sebuah belangkon merah di bagian depan belangkon tersemat hiasan bintang sudut 8 terbuat dari suasa muda atau perunggu Orang tua berwajah angker dingin ini memiliki janggut kumis, berwok serta sepasang alis berwarna merah 8 benjolan merah terlihat jelas di kening Bagian mata yang seharusnya pupuk ternyata juga berwarna merah Sesekali dari mulutnya mencuat keluar lidah panjang basah dan merah Orang ini dongakan kepala, menghirup udara dalam-dalam seolah tidak merasa busuknya bau bangkai Lalu lidah dejulur ke atas sampai setinggi 1 tombaki sepasang metu kemudian mengawasi 8 tonggak batu hitam Untuk beberapa lama pandangannya lebih memperhatikan pada batu yang diselubungi ribuan lalat hijau Siapa gerangan orang ini? Jelas dia bukan lain adalah Sinuhun merah penghisap arwah mahluk alam roh penimbul bencana malam jahannam di bumi mataram Sinuhun merah melangkah mengelilingi lingkaran batu hitam 2 kali Pada kali yang ketiga dia hentikan langkah tepat di depan babi hitam yang diselubungi lalat hijau lalu berteriak Sinuhun muda gamakara dipal kesatria roh jemputan Jangan membuat aku menunggu berlama-lama Hari ini hari luar biasa penting keputusan besar harus segera dibuat Apa kalian sudah berada di sini belum habis gemas suara teriakan Sinuhun merah tiba-tiba belaar Belaar Tanah pedataran sempit menganga di dua tempat bersamaan dengan berhamburannya tanah dan bebatuan Dari dalam tanah melesat keluar dua sosok Satu berpakaian dan berikat kepala hijau Satunya lagi berikat kepala merah dan berpakaian serta mantel hitam Mereka bukan lain adalah Sinuhun muda gamakara dipa Saudara nyawa kembar Sinuhun merah dan pangeran matahari alias kesatria roh jemputan Sinuhun muda menjawab Sinuhun merah, kau lihat sendiri, kami sudah berada di sini Siap menunggu kedatanganmu dan siap melakukan apa Yang menjadi keputusan Sinuhun merah Perhatikan dua orang yang berdiri di hadapannya Kumis, janggut serta cambang bawuk hitam Sinuhun muda gamakara dipa Kelihatan merangga sepanjang tidak terpelihara Membuat wajahnya tampak lebih garang dari biasanya Kesatria roh jemputan berdiri dengan kaki merenggang Seperti biasa penampilannya tetap congkak Hal ini membuat Sinuhun merah merasa kurang senang Di tangan kanan dia memegang lemtera iblis Kalian berdua, apa kalian sudah memeriksa keadaan delapan tanaman keramat? Sinuhun merah bertanya Yang menjawab adalah Sinuhun muda Sinuhun merah, kau saksikan sendiri Delapan tanaman telah menyembul dari dalam tanah Sinuhun merah melirik ke arah delapan batu hitam Aku sudah menyaksikan Yang aku ingin tahu apakah saatnya panen sudah dapat dilaksanakan? Keadaan di luar sana tidak menguntungkan pihak kita Sinuhun merah Jika kau inginkan, panen bisa dilaksanakan sekarang juga Sinuhun merah pelintir ujung alis merah kiri kanan Memang harus dilakukan sekarang juga Keadaan sudah sangat mendesak Keadaan di luar sana tidak seperti yang aku harapkan Bukankah Sinuhun telah berhasil menguasai arwah ketua di Candi Miring? Pimpinan semua arwah di bumi Mataram bertanya Sinuhun muda Sementara kesatria arwah jemputan alias pangeran matahari Memperhatikan dan mendengar pembicaraan kedua orang itu Memang benar kita telah menguasai arwah ketua Aku memasukkan ketua jin seratus perut bumi ke dalam wujudnya Untuk mengendalikan dirinya Tapi sampai saat ini dia belum mampu menghabisi kesatria panggilan Aku sekarang menugaskannya memburu rauh Kalidati Yang tengah berusaha menyelamatkan Raja Mataram dan keluarga Serta para pengikutnya ke satu tempat rahasia yang belum bisa aku ketahui Aku menerapkan ilmu tanpa metu mengandalkan penciuman Untuk mengetahui kemana tujuan mereka Tapi gagal karena rauh Kalidati nenek keparat itu Telah lebih dulu menyerap keadaan dengan ilmu asap biru 4 metu angin Ada satu hal yang kurang menyenangkan dan membahayakan Kumara ganda mayana yang telah dikunci dan dipendam di dalam tanah berhasil keluar Pasti ada seseorang yang menolongnya Satya Lonceng Dewa Mimba Purana Ujar Sinuhun Buddha Kurasa bukan dia Ilmu yang dipergunakan untuk mengeluarkan kumara ganda mayana dari dalam tanah Merupakan satu ilmu sangat langka yang tidak dikenal di bumi Mataram Berarti si penolong adalah makhluk panggilan keparat bernama Wiro Sableng itu Kata kesatria roh jemputan alias pangeran matahari bagus Kau bisa menduga Apakah kau bisa mengetahui apa nama ilmu yang dipergunakan untuk menolong kumara ganda mayana itu Pangeran matahari menggeleng sulit untuk mengetahui kalau tidak melihat sendiri Kau makhluk alam roh Seharusnya kau punya kemampuan untuk melihat ke dalam alam gaib Tukas Sinuhun Buddha Kalau aku bisa mengetahui pasti sudah aku katakan pada kalian berdua Kata pangeran matahari pula yang membuat-membuat jengkel dua Sinuhun Sinuhun merah lantas berbisik pada saudara nyawa kembarannya terus terang Aku sudah sejak lama tidak menyukai makhluk satu ini Dia tidak memberi pertolongan apa-apa pada kita Kita masih memerlukannya Kita masih bisa memeras tenaga dan kesaktiannya Jika sudah tidak berguna biar aku yang memecahkan kepalanya Jawab Sinuhun muda dengan berbisik pula Ada satu kabar buruk Kesatria panggilan berhasil membunuh iblis menjunjung dupa kematian kesatu dan ketiga Aku mengutus mereka bersama arwah ketua untuk membunuh kesatria itu Memang sudah saatnya panen dilaksanakan kalian berdua harap berjaga-jaga Segala hal yang tidak diharapkan bisa saja muncul tidak terduga Habis berkata begitu Sinuhun merah penghisap arwah susun dua telapak tangan di atas kepala Delapan jari menunjuk lurus ke langit, dua jari tengah ditekuk Wuls delapan sinar merah berkiblat saat itu juga tubuh Sinuhun merah penghisap arwah melesat ke udara Lalu turun mengambang di atas tonggak batu hitam yang penuh dengan kerumunan lalat hijau Mulutnya berteriak keluarkan seruan Mayat kunci bangkai inti Tabir delapan mayat Saat panen sudah tiba aku Sinuhun merah penghisap arwah datang menjemput kalian Wu-u-u tonggak batu di bawah kaki Sinuhun merah penghisap arwah hamlas masuk ke dalam tanah Ribuan lalat hijau berterbangan mengeluarkan suara menggidikan membuat keadaan di tempat itu untuk beberapa ketika menjadi gelap Bles! 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 Tujuh tonggak batu satu persatu meluncur ke bawah dan akhirnya semua lenyap dari pandangan mata Di tanah bekas delapan tonggak batu menancap kini kelihatan makhluk mengerikan berupa delapan mayat telanjang yang keadaannya membusuk jijik dan mengerikan Dari liang mata, hidung, mulut dan pelinga menggeliat keluar puluhan belatung yang juga berwarna hitam Ribuan lalat hijau yang tadi berterbangan di udara melayang turun dan hingga mengerumuni salah satu dari delapan mayat busuk lalu terbang lagi ke udara dan lenyap Tabir delapan mayat melalui alam get aku sudah memberitahu apa tugas kalian Cepat ikuti aku delapan mayat busuk dongakan kepala Mulut menyembur cairan hitam kepala digoyang membuat gerakan melingkar Lalu uut tubuh mereka berubah menjadi bayang-bayang samar dan membuat gerakan kilat membentuk tabir aneh berputar-putar Lalu satu persatu melesat ke udara, lenyap dari pandangan mata meninggalkan berkas tabir samar aneh sepanjang belasan tombak Mengambang dari utara ke selatan sebelas kami ajak dulu pembaca pada apa yang terjadi dengan ratu randang yang dibawa terbang Jaka pesolek meninggalkan bukit babi hangus Di langit lepas, sambil memanggul si nenek cantik kencang-kencang Jaka pesolek badah henti keluarkan suara mendesah lalu tertawa cepikikan Sepasang matah terkadang dipejamkan lalu dibuka lagi Lidah berulang kali diulur membasai bibir Nakalnya, sesekali dia pergunakan tangan kiri mengusap pantat ratu randang Hingga si nenek memaki panjang pendeki sementara tangan kanan memegang bunga matahari yang dirampasnya dari sakun taladewi Gadis salah wujud Jangan kurang ajari kau mau membawaku kemana Lepaskan Turunkan aku atau ku buat bolong kepalamu teriak ratu randang Nenek cantik bertubuh molek Jangan buru-buru marah Apa kau tidak sadar kita senasib Maksudku kita sedang sama-sama merana tapi sekaligus merasa nikmat hik-hik Aku tahu satu tempat yang bagus untuk kita berdua bersenang-senang Aku memang dikungkung gairah Tapi jika kau mencoba-coba, meskipun ada kelainan di dalam dirinya Rupanya si nenek masih memiliki pikiran jernih Ratu randang pentang lurus dua jari tangan kanan Sinar biru memancar Siap untuk menusukan serangan tombak dewa memanjung berhala Jangankan kepala manusia, tembok besi pun bisa jebol Ilmu kesaktian inilah yang telah menghabisi riwayat tiga jerangkong penebar arwah Kaki tangan sinuhun merah penghisap arwah Nek, kalau kau mau membunuhku maka aku tidak bisa membawamu turun ke tanah Kita akan sama-sama hancur luluhamblas ke bumi Tapi aku juga bisa secepat kilat membawamu kembali ke bukit batu hangus Kau akan diminta pertanggungan jawab atas perbuatan keji yang telah kau lakukan Syukur-syukur Raja Mataram tidak menyuruh pengawalnya memenggal kepalamu Gertakan ayam kampung jawab peraturan dan lalu cibirkan bibirnya yang jontor Dua jari tangan yang dipentang ke arah kepala jaka pesolek tampak bergetar Cahaya biru memancar lebih terang pertanda serangan yang hendak dilancarkan si nenek mengandalkan tenaga dalam penuh Saat itu juga jaka pesolek merasa hawa sangat dingin memancar dari dua jari tangan si nenek Tengkuknya jadi merinding Si nenek rupanya tak main-main kecuali memiliki berbagai ilmu jerakan kilat dan mampu terbang Laksana si ekor burung besar serta ilmu menangkap petir Jaka pesolek memang tidak punya ilmu kepandayan lain yang namanya ilmu silat apalagi segala macam umum kesaktian Aku dulu mau mati Jika kau tidak mau kuajak bersenang-senang tidak jadi apa jaka pesolek dengan cepat membuat gerakan aneh Tubuhnya yang melesat di udara dan masih memanggul si nenek tampak jungkir balik berputar seperti titiran Dengan care begini dia mampu meredam kecepatan turun ke tanah hingga tidak celaka Dalam kedaan tubuh terputar begitu rupa raturan dan tidak mungkin meneruskan melancarkan serangan dua jari tangan Takut terlepas jatuh ke tanah dari ketinggian lebih dari seratus tombak Si nenek bergayut terat-terat ke leher jaka pesolek Tubuhnya dingin gemetaran Tiba-tiba jaka pesolek mencium bau tidak enak serta ada cairan hangat munkerat ke dada dan tengkuk serta membasai pipinya sebelah kiri Langsung dia berteriak sambil mengebok pantat ratu randang Nenek sualan Kau ngompong mengencingi aku tidak terdengar Jawaban si nenek jangan-jangan sudah pingsan menjelang belasan tombak Kedua orang itu akan jatuh di atas satu pedataran yang banyak ditumbuhi Pohon jati tiba-tiba dari arah barat bergemuruh tiupan angin Begitu dasyatnya hingga mengeluarkan suara mengerikan Membuat udara bergetar, bumi bergoncang Ratusan pohon jati meliuk-iuk Ada yang kemudian terbongkar tumbang Banyak pula yang berpatahan Sungai yang melintas di tengah pedataran airnya bergelombang menimbulkan arus luar biasa deras ke arah hilir Badai di siang bolong teriak jaka pesolek Selaka aku mana mampu menangkap angin Nek celaka kita berdua mendadak satu gelombang angin badai luar biasa hebat Menghantam kedua orang itu hingga bermentalan di udara Terpisah satu sama lain sejarak sepejang kawan kemudian melayang jatuh berbarengan ke bawah biur Biur terdengar suara dua tubuh tercebur ke dalam air Lalu sunyi karena saat itu badai yang melanda sudah melesat jauh ke kawasan lain Kepala seseorang menyembul keluar dari dalam air Megap-megap orang berseru Nek aku masih hidup Kau di mana Nek? Orang yang berseru ternyata adalah si gadis berkumis jaka pesolek Dia coba memperhatikan keadaan sekitarnya Berusaha mengetahui berada di mana namun tubuh dan kepalanya kembali tenggelam Dua tangan menggapai-gapai Tangan kanan masih memegang bunga matahari Sebelum lenyap dari permukaan jaka pesolek kembali berteriak Nek, tolong! Aku gak bisa berenang beli kepala gadis berkumis halus itu lenyap dari permukaan air Di bagian lain muncul pula satu kepala lagi Kepala ratu randang Si nenek megap-megap berusaha menarik nafas panjang Tapi karena bisa berenang maka dengan cepat dia menguasai diri hingga tidak kembali tenggelam Selain itu dia juga sempat melihat di mana dia berada Ternyata dia tadi jatuh ke dalam sebuah telaga yang cukup besar Berair sejuk berwarna hijau kebiruan Ketika ratu randang muncul di permukaan air Nenek ini tidak mendengar suara teriakan jaka pesolek Namun dia masih sempat melihat bunga matanan yang dipegang gadis itu di tangan kanan sebelum lenyap tenggelam ke dalam air Ratu randang menunggu beberapa ketika Sewaktu jaka pesolek tidak muncul-muncul maka nenek ini segera menyelam ke dalam air Tidak lama berselang ratu randang timbul lagi ke permukaan air Kali ini sambil berenang dia mencikala herpakaian jaka pesolek dan membawanya ke tepi telaga Selamat sampai di tepi ratu randang baringkan tubuh menelantang di tanah Aneh, nafasnya tidak menyengak padahal berenang cukup jauh dan menarik jaka pesolek pula Tubuhnya tidak terasa letih malah terasa sejuk dan nyaman Rasa sakit akibat lebam di pipi dan matu juga lenyap ketika si nenek memegang bibirnya Ternyata bibir itu tidak jontor lagi yang paling membuatnya jadi terkesiap adalah perasaan gairah yang membangkitkan nafsu selama beberapa waktu yang lalu Saat itu juga lenyap Otaknya jernih, pemandangan terang Tangan tidak lagi mengusap atau memegang bagian bawah perut Jika saja saat itu ratu randang bisa melihat wajahnya sendiri dia pasti akan terkejut besar Bukan saja lebam di pipi serta matanya lenyap Tapi wajahnya sekarang tampak lebih segar dan lebih muda Dia juga tidak menyadari kalau gorsan luka di badan dan kakinya telah hilang tanpa bekas Selagi si nenek menduga-duga apa yang terjadi Di sampingnya sosok jaka pesolek menggeliat bergerak bangun dan duduk di tanah Gadis ini pandangi tubuh dan pakaiannya yang basah kuyuk Mengusap wajah dan rambut lalu memperhatikan ratu randang yang terbaring kini dengan metel Terpejam sambil terus berpikir dan menduga-duga Heh jaka pesolek terheran-heran Nenek satu ini kenapa wajahnya jadi lebih muda dan tambah cantik Si gadis lalu goyang-goyang bahu ratu randang Nek bangun kau pingsan atau ketiduran Apa yang telah kau lakukan Apa yang terjadi dengan wajahmu 12 mendengar pertanyaan jaka pesolek Ratu randang serta merta buka sepasang metel jelingnya yang terpicing lalu bangun dan duduk Dua tangan mengusap wajah yang biasa berdan dan mencorong Mulut bertanya memangnya ada apa Wajahku rusak hancur-hancuran justru sebaliknya Wajahmu kulihat jadi lebih muda Pipimu licin keriputan di pinggiran matamu tidak ada lagi Rambutmu lebih hitam mengkilap Jaka pesolek Kau jangan bergurau Aku tahu bibirku jontor Juga habis digebuki orang Tampangku pasti babak belur Bagaimana enak saja kau bisa bilang pipiku licin Aku tampak lebih muda Sumpah net Sumpah Aku tidak dusta Kau jauh lebih cantik dari sebelumnya Ratu randang tarik-tarik bibirnya lalu usap wajahnya berkail kali Cermin ucap si nenek pula Aku tahu kau punya cermin Coba keluarkan Aku mau meanat sendiri kalau kau tidak ngacok Jaka pesolek segera memeriksa kebalik pakaiannya Wajahnya mendadak berubah Lalu gadis ini terpokik Ada apa? Anumu digegit semut rang-rang Tenggur ratu randang Mana cermin mu ampun Cerminku lenyap Juga kotak bedak Alat pemerah bibir Kayu penghitam alis Hilang semua pasti jatuh di dalam telaga Ketika aku kecebur lokala Bagaimana nanti aku mau berdandan Itu tandanya kau memang tidak perlu berdandan Kau ini laki-laki atau perempuan Eh dan Jaka pesolek sesengguhkan menahan tangis Jangan cengeng pakai menangis segala bentak ratu randang Kau tidak tahu bagaimana perasaanku net Siapa peduli perasaanmu Jaka pesolek pupus air matanya Dia memandang berteliling Nek-nek kita ada di mana Jaka pesolek bertanya Kau punya mata Lihat sendiri aku tahu Nek kita ada di pinggir telaga Kalau sudah tahu mengapa masih bertanya Eh Jaka Apa kau tidak sadar dan segera bersyukur Berterima kasih pada Yang Maha Kuasa Karena dirimu diselamatkan dari kematian mengerikan Jatuh tercebur ke dalam telaga Bukan di atas tanah yang bisa membuat tubuhmu hancur remuk pakaruhan Apa apakah sendiri sudah bersyukur dan berterima kasih pada para dewanek Tanya Jaka pesolek Tentu saja sudah jawab ratu randang pula Jaka pesolek terdiam Lalu manggut-manggut dan picinkan mata Mulut berkomat kamit Agaknya dia tengah memanjatkan puji syukur pada Yang Maha Kuasa Ratu randang memperhatikan sambil senyum-senyum Karena sebenarnya dia sendiri belum memanjatkan puji syukur Berterima kasih pada Yang Maha Kuasa Ketika nenek ini hendak mulai melakukan hal itu Dia merasa ada satu kelainan di wajah Jaka pesolek Dia terus menatap Tiba-tiba ratu randang berteriak sambil menepuk bahu Jaka pesolek Jaka pesolek tersentak dan buka sepasang mata Kau ini apa-apa aneh? Tadi kau menyuruh aku bersyukur dan berterima kasih pada Yang Maha Kuasa Kini kau malah mengganggu ku, dengar, aku bukan mengganggu Tapi, si nenek tidak meneruskan ucapan Malah tertawa cekikikan Wajahmu juga berubah apa Katamu Nek Jaka pesolek sekarang yang terkejut Seperti si nenek tadi kini giliran dia yang mengusap wajah Hidung dipencet-pencet, bibir disentuh dan mata diusap Ada yang salah dengan wajahku, Nek? Apa kulit wajahku beruntusan? Apa mukaku jadi peang? Atau mataku jadi juling seperti matamu Ratu Randang tertawa geli Oh ala, kau malah tertawa Jaka pesolek tambah khawatir dia berlari ke tepi telaga mendekatkan wajahnya ke air Namun dia tidak mungkin melihat jelas seperti orang bercermin Gak disini kembali mendatangi Ratu Randang Bilang Nek, apaku yang berubah kumis halus di atas bibirmu itu Tau kata Ratu Randang Oh ala celaka Apaku misku bertambah tebal Jaka pesolek kerabah bagian atas bibir di bawah hidung Bukan tambah tebal, tapi hilang semua jawab Ratu Randang Jaka pesolek terpekek saking kagetnya Bibirnya sebelah atas diusap berulang kali Sementara matanya langtak berkesip dan kening mengerenyit kau Benar Nek, aku tidak merasa bulu-bulu halus itu Bagaimana mungkin? Dewa Agung Sekarang wajahku benar-benar mulus tapi mendadak muncul bayangan kekhawatiran di wajah Jaka pesolek Dia memandang pada Ratu Randang Setengah berbisik gadis ini berkata Nek, aku takut kalau bulu halus menyerupai kumis di bibirku lenyap secara aneh Jangan-jangan, jangan-jangan apa? Tanya Ratu Randang Meski dia sudah bisa menduga-duga apa yang dimaksud dan dikhawatirkan Jaka pesolek Jaka pesolek perlahan-lahan sing-singkan ke atas bagian bawah pakaian merah muda yang dikenakannya hingga pergeiangan kaki tersingkap lalu naik sampai ke betis dan lutut Nek, bulu kakiku juga lenyap, kata Jaka pesolek kemudian Ya, aku lihat lalu kau mau memeriksa bulu mana lagi Ratu Randang tidak dapat menahan tawa cetikikan Sedang Jaka pesolek tampak semakin khawatir dia hendak menyingkapkan pakaian lebih ke atas namun memandang pada si Nenek dia batalkan dan malah lari kebalik serumpunan semak melukar Tak lama kemudian gadis itu keluar dari balik semak-semak, melangkah ke arah si Nenek Wajahnya tampak lega dan malah sudah bisa tersenyum-senyum Apa bulumu yang itu juga lenyap? Tanya Ratu Randang Tidak Nek, untung tidak lenyap, jawab Jaka pesolek dengan suara dan raut wajah gembira lega laki tertawa cetikan Ada satu hal lagi Nek, mengapa diriku rasanya tidak bergeirah lagi? Hai, mengapa mataku tidak meramelek lagi? Kemana lenyapnya kenikmatan itu? Oh ala, gairahku hilangi lihat Jaka pesolek kembangkan dua tangan ke atas Aku tidak lagi memegangi, hik, hik, gadis itu hendak mengusap bagian bawah perutnya dengan tangan kanan tapi mendadak Tangannya cepat-cepat ditarik Jaka pesolek lalu menatap Ratu Randang Nek sebelumnya aku melihatmu sangat mempesona Membuat nafsu ku meledak-ledak Sekarang aku lihat kau tambah muda, tambah cantik Tapi mengapa aku tidak lagi bergeirah? Rasanya diriku lebih tenang berarti kau juga mengalami seperti apa yang kejadian dengan diriku Aku tidak mengerti, kata Jaka pesolek sambil mengurut rambutnya yang basah agar kering Secara aneh kita terlepas dari kualat gara-gara aku mengusapkan bunga matahari ke anunya Dewi Ular Hai bunga matahari hulu waktu kecebur ke dalam telaga kau kulihat masih memegangi bunga sakti itu Sekarang kemana perginya Jaka pesolek mengangkat bahu Sepertinya ikut dalam ke dasar telaga bersama cermin dan bedaku Jaka pesolek Kita harus menyelidik Kita sama-sama sembuh setelah kecebur dan keluar dari dalam telaga Pas semua ini kuasanya para dewa Telaga apa ini namanya, aku juga ingin sembuh nekut Tiba-tiba ada suara perempuan berseru Lalu satu benda hitam panjang berkilat bermoncong putih seolah melayang turun dari langit melesat masuk ke dalam air telaga Astaga! Itu suara Dewi Ular Seru Ratu Randang Si nenek dan Jaka pesolek memandang ke arah pertengahan telaga dengan hati bergebar Tak selang berapa lama periahan lahan muncul sekuntum bunga matahari di permukaan air telaga yang hijau kebiruan Lalu kelihatan tangan putih halus yang memegang tangkai bunga itu tak lama kemudian tampak kepala berambut hitam menyembul di susul wajah cantik Muut sosok perempuan di dalam telaga melesat keluar Ketika melayang di udara sebagian tubuh sebelah bawah masih berbentuk ular hitam begitu sampai dan berdiri di tepi telaga di depan Jaka pesolek dan ratu randang Wujudnya berubah sempurna menjadi sosok seorang gadis cantik berpakaian tipis hijau basah kuyuk Dia memang kunti ambin alias Dewi Ular Dewi Ular memandang tersenyum pada dua orang di depannya lalu goyang-goyangkan bunga matahari yang dipegangnya di tangan kanan Ratu randang dan Jaka pesolek karuan saja sama-sama melompat em undur Janganlah aku sudah kapok berkata Ratu randang Aku titik aku masih mau tapi sebaiknya jangan Siksaannya lebih kelaka daripada nikmatnya ucap Jaka pesolek Dewi Ular tertawa cepikikan Sahabat muda, apakah kau juga sudah sembuh dari perasaan aneh itu bertanya Ratu randang Kau lihat, apakah aku masih mendesah, wajah memelas dan tanganku memegangi bagian bawah perut Jawab Dewi Ular balik bertanya Memang tidak, jawab Jaka pesolek Kalau begitu sebaiknya bunga matahari itu cepat-cepat kau buang Lempar saja ke dalam telaga Aku khawatir kalau-kalau kita salah lagi bertingkah untuk kedua kali Kalau hal itu sampai terjadi pasti tidak ada ampunnya Apalagi saat ini pasti kau masih tidak pakai celana dalam Menyambung Ratu randang Ucapan Ratu randang membuat Dewi Ular ingat sesuatu dan ini membuat wajahnya berubah Ketika si nenek mengusapkan bunga matahari ke bagian bawah perutnya Selain dirinya digerayangi nafsu dan hasrat yang bergejolak Keadaan auratnya juga berubah Perubahan ini telah disaksikan sendiri oleh Sakuntala Dewi dan gadis berkaki tunggal itu Kemudian menceritakan pada pendekar 212 Kini ingat akan keadaan dirinya itu Dewi Ular tanpa malu-malu Segera saja hendak memeriksa auratnya Namun mendadak seperti ada gempa Tanah di pinggiran telaga bergetar Pepohonan bergoyang-goyang Air telaga bergejolak Lalu ada suara bergemuruh di dasar telaga Selaka berseru Ratu randang Pasti kita kena kualat lagi Jangan-jangan ada mahluk sakti atau jin putih di dalam telaga Dia yang menolong kita Tapi tidak suka kalau ada gadis tidak pakai celana berada di tempat ini Mendengar ucapan Ratu randang Dewi Ular merenggut jengkel Nek, jangan kau mengada-ada Kalau memang ada mahluk sakti di dalam telaga yang tidak suka Aku tidak pakai celana dalam Pasti sudah dari tadi-tadi aku dicekik lalu dibenamkan ke dasar telaga Buktinya aku bisa keluar dari dalam telaga dan sembuh seperti kalian Hanya saja aku tidak memastikan apakah auratku yang satu itu sudah kembali seperti semula Bagaimana aku tahu kalau tak memeriksa dan melihatnya lebih dulu baru saja Dewi Ular berucap tiba-tiba biar lair telaga mencuat munkerat tinggi ke udara Pepohonan di sekitar telaga bergoyang-goyang seolah ditiup angin kencang Udara di sekitar tempat itu mendadak berubah dingin Astaga! Lihat berseru Dewi Ular sambil menunjuk ke tengah telaga Ratu randang dan jaka pesolek menoleh ke arah yang ditunjuk Ratu Ular Ketiga orang sama-sama terbelalak ternganga ketika menyaksikan Di balik air yang munkrat ke atas sampai beberapa tombak Tampak menyeruak satu patung tinggi besar seolah keluar dari dasar telaga Nek, kau benar kata jaka pesolek dengan suara gemetar Telaga ini ada penghuninya Pasti kita bertiga bakal kena celaka Oh Allah, kumisku pasti akan menjadi tebal agil biar aku lari duluan Jaka pesolek yang memiliki gerakan seperti kilat segera berkelebat hendak meninggalkan tempat itu Namun des-des lentah apa yang terjadi Dua kakinya melesak masuk ke dalam tanah sampai macu kaki Dan dia tidak mampu untuk menggerakkan lagi 13 patung batu tinggi besar yang keluar dari dalam telaga Ternyata adalah patung perempuan berwajah cantik Memiliki sepasang mata menawan yang menatap penuh kelembutan Demikian bagusnya patung ini diciptakan Sehingga sekilas kelihatan keadaannya seperti perempuan cantik hidup benaran Ratu Randang, satu-satunya orang yang mengenali patung siapa adanya yang muncul itu Cepat-cepat jatuhkan diri berlutut satu kaki sambil rundukan kepala Nek, mengapa mesti merunduk segala? Apa kau minta diselamatkan dan kami berdua saja yang bakal kena celaka bisik Jaka pesolek? Dewi Ular juga agak heran Apalagi seng patung muncul secara aneh dari dalam telaga Mungkin ada seorang sakti yang sembunyi di dalam patung Begitu pikir Dewi Ular S.S.T.T. Walau cuma patung tapi kita harus berlaku hormat Patung itu bukan patung sembelarangan Ratu Randang Menyahuti ucapan Jaka pesolek Setelah itu dia berbisik pada Dewi Ular Kau sudah berkeliaran kemana-mana Apa tidak tahu itu patung siapa? Patung itu pasti juga ada di negeri alam gaib asalmu Negeri 800 tahun mendatang Lalu kepada patung perempuan di tengah telaga nenek bermata jeling ini berkata Nyiloro Jonggurang salam hormat saya untukmu Sungguh besar kuasa para dewa dan sungguh rendah hatimu tapi tinggi budi baikmu hingga mau datang ke tempat ini Apakah Nyiloro Jonggrang memang sengaja muncul untuk menemui kami bertiga? Kami tidak tahu kalau telaga ini adalah salah satu tempat tetirahan Nyiloro Jonggrang Bertemu denganmu kami merasa menerima berkah besar tiada taranya Tapi jika kami memang telah berbuat salah Kami mohon maaf dan pengampunan Damu Jaka pesolek terkejut ketika mendengar Ratu Randang menyebut nama patung itu Dia telah seringkali mendengar riwayat patung tersebut dan mengetahui di mana beradanya Namun seumur hidup baru kali ini melihatnya Kunti Ambiri alias Dewi Ular ternganga tercengang-cengang perempuan yang berlutut Aku terima salam hormatmu tapi aku tidak layak disembah Bangkitlah melihat dan mendengar patung batu bisa berbicara Bahkan mulutnya tampak bergerak Kebiga orang di tepi telaga kagum ada takut juga ada Sementara Ratu Randang cepat-cepat berdiri Jangan-jangan aku benar-benar bakal kena hukuman Setahu kubunga matahari itu pernah disirap dimantrai oleh Nyiloro Jonggrang Ratu Randang membatin dalam hati lalu cepat-cepat berdiri Perempuan yang telah berdiri, bukankah kau salah seorang kepercayaan Raja Mataram bernama Ratu Randang? Ratu Randang terkejut ketika patung bicara dan menyebut mengenali siapa dirinya Cepat dia menjawab Nyiloro Jonggrang Kau benar Saya memang Ratu Randang Dalam hati Ratu Randang mendadak merasa takut kalau-kalau seng patung akan memarahi dirinya Karena telah mempermainkan bunga matahari sakti secara senonoh Namun dia merasa lega ketika mendengar pertanyaan Nyiloro Jonggrang Bukankah kau yang pemah mengantarkan seorang pemuda dari negeri 800 tahun mendatang bernama Wirosa Bleng ke tempat kediamanku di Candisiwa? Pemuda itu konon oleh orang-orang di bumi Mataram disebut dengan nama Kesatria Panggilan Ratu Randang menjawab sambil membungku Benar sekali Nyiloro Pemuda itu membawa sekuntum bunga matahari yang berasal dari seorang gadis malang bernama Sakuntala Dewi Itu juga benar Nyiloro Kata Ratu Randang pula Di mana pemuda itu sekarang tanya patung Nyiloro Jonggrang Kami berpisah di bukit batu hangus Terus terang gara-gara perbuatan saya yang tidak terpuji Akibat mempermainkan bunga matahari pemberian Nyiloro saya dan beberapa sahabat bahkan termasuk raja mendapatku alat saya Mohon maaf dan minta ampun Aku sudah tahu apa yang terjadi Itu sebabnya aku muncul di sini Kesalahanmu telah diampunkan para dewa karena satu kebajikan besar yang telah kau lakukan Ratu Randang terkejut dan berpikir-pikir Nyiloro, saya merasa tidak melakukan kebajikan apa-apa kapan di mana Ketika gadis bernama Jaka Pesolek itu hampir mati tenggelam di dalam telaga Kau telah menolong dan menyelamatkan nyawanya Ratu Randang berseru tertahan Matanya berkaca-kaca Langsung saja dia hendak jatuhkan diri berlutut tapi cepat dilarang oleh patung Loro Jonggrang Jaka Pesolek pegang lengan Ratu Randang Nek, kau memang telah menyelamatkan jiwaku Aku belum berterima kasih Sekarang ku mengucapkan terima kasih padamu Ratu Randang tersenyum sambil usap air mati yang meleh di pipi Sementara patung Loro Jonggrang menatap ketiga orang itu beberapa lama Pandangannya berhenti pada wajah dan sosok Dewi Ular Kalian bertiga, apakah kalian tahu telaga apa ini adanya dan apa namanya Tiga orang yang ditanya sama-sama gelengkan kepala Telaga ini bernama telaga Banyuraden Diciptakan oleh para dewa bukan sebagai telaga biasa karena keberadaannya tidak selalu terlihat kasat mata Di telaga ini, jika memang dikehendaki para dewa seseorang bisa menerima berkah Bagi kebaikan hati maupun kebaikan badaniah Telaga Banyuraden, ucap Ratu Randang dengan suara perlahan bergetar Aku baru ingat sekarang nenek cantik ini terpekik kecil lalu usap wajah dan tubuhnya Jaka Pesolek terperanjat lalu merangkul Ratu Randang seraya berbisik Pantas nek, mukamu jadi cantik, lebih muda dan auratmu tampak tambah kencang Aku sendiri telah kehilangan bulu-bulu halus di kaki dan di atas bibirku Ini memang berkah besar bagi kita berdua Ratu Randang dan Jaka Pesolek lalu sama-sama membungkuk ke arah patung Loro Jonggerang Sementara Dewi Ular hanya berdiri tegak sambil mengusap-usap bunga matahari Dia seolah merasa tidak menerima berkah dan merasa tidak diperhatikan Loro Jonggerang kemudian menyapa gadis cantik berpakaian tipis sijau ini sahabat Gadis cantik dari negeri 800 tahun mendatang Siapa namamu namaku Kunti Amiri? Jawab Dewi Ular menyebut nama aslinya ketika masuk ke dalam telaga Sosokmu berupa seekor ular hitam berkepala putih Ah, patung sakti ini tahu rupanya bagaimana wujudku Membatin Dewi Ular Lalu dia berkata menjawab ucapan Loro Jonggerang Selama ini diriku memang dijuluki Dewi Ular Aku makhluk alam roh yang punya dua wujud Ular dan manusia, siapapun dirimu adanya, jangan bersedih Ketauilah tanpa kau sadari kau pun telah mendapat berkah jauh lebih besar daripada dua sahabatmu ini Keadaan nauratmu telah kembali seperti semula Namun perubahan badanlah tidak ada artinya dibanding dengan perubahan yang terjadi dalam hati sanubari Serta budi pekertimu, Kunti Amiri alias Dewi Ular terkejut Kening mengerenyit mata menyipit dia meraba ke bagian bawah perut Nyiloro, apa aku boleh melihatnya sendiri sekarang Enak saja Dewi Ular balikan badan lalu hendak menyingkapkan bagian bawah pakaiannya Nyiloro Jonggerang tersenyum dan berkata tidak usah dilakukan sekarang Nanti saja karena waktuku tidak lama Nyiloro, tadi kau mengatakan bahwa terjadi perubahan dalam hati sanubari dan budi pekertiku Apa maksud Nyiloro Dewi Ular bertanya Kau telah berubah sifat dari seorang gadis cantik yang dulu ditakuti karena kehebatan ilmu kesaktiannya Kini akan menjadi sahabat semua orang Tidakkah kau merasa kelegaan di rongga dada dan kesejukan di lubuk hati, Nyiloro? Harap Nyiloro berterus terang saja Maksud Nyiloro dulu aku seorang jahat sekarang berubah jadi orang baik Tanya Dewi Ular dengan sepasang net menatap patung Nyiloro Jonggerang tak berkesip Ketika seng patung kedipkan mata dan anggukan kepala Dewi Ular terpekik gembira Masih memegang bunga matahari di tangan kanan dia langsung mencebur masuk ke dalam telaga dan merangkul Serta menciumi dua kaki Nyiloro Jonggerang Setelah mengusap kepala Dewi Ular Nyiloro Jonggerang meminta gadis salam deibitu kembali ke tepi telaga Dewi Ular cepat melakukan apa yang dikatakan Riwayat telaga banyura dan sebagai telaga yang memiliki kesaktian dapat dibaca juga dalam episode sebelumnya berjudul Dewi Kaki Tunggal Diceritakan bagaimana sekujur tubuh pangeran matahari yang di bumi mataram dikenal dengan julukan Kesatria roh jemputan gosong babak belur dihantam pukulan sinar matahari pendekar 212 Sebelumnya pangeran matahari telah pula dihajar oleh Kumara Ganda Mayana hingga tercebur masuk ke dalam comberan busuk Ketika bertarung melawan Dewi Kaki Tunggal Pangeran Matahari dipecundangi dengan ilmu 16 gerakan tangan bisu Akibatnya sepasang metuseng pangeran terbongkar keluar nyaris lepas Sinuhun merah penghisap arwah kemudian membawa pangeran matahari ke telaga banyura Dan setelah dimandi dibersihkan keadaannya kembali pulih seperti sebelumnya Nyiloro Jonggrang, Ratu Randang berkata Ketika aku berbuat tidak senonoh, bukan saja kami bertiga yang kena kualat hukuman Tapi Raja Mataram juga menderita hal yang sama gara-gara aku mengusapkan bunga matahari ke orat Raja Apakah-apakah Nyiloro juga bisa dan bersedia menolong beliau, Rabi Randang, kau tidak usah mengawabkan keadaan yang mulia Raja Mataram Kuasa dan pertolongan yang maha kuasa tidak terbatas pada tempat dan waktu Walau Raja Mataram tidak masuk ke dalam telaga banyura dan namun saat ini Raja juga telah sembuh dari semua kesengsaraan yang dialami Terima kasih Nyiloro, terima kasih, ucap Ratu Randang berulang kali sambil membungku Kalian bertiga Bumi Mataram masih dalam cengkeraman bahaya manusia dan makhluk-makhluk jahat yang mencelakai negeri ini masih berkeliharan Patung Nyiloro Jonggrang berucap Sepasang matanya yang bagus menatap ke arah bunga matahari di tangan kanan Dewi Ular Tiba-tiba dari dua mata itu mencuat keluar beberapa larik cahaya putih Keras, keras Dewi Ular terkejut bunga matahari besar di tangan kanan Dewi Ular terbelah delapan dan masing-masing belahan berubah menjadi delapan bunga matahari sekecil dan seujung ibu jari tangan Sahabat bertiga, kalian segeralah pergi ke Candi Kalasan Dan kau kunti Amiri, jika kau bertemu dengan kesatria panggilan Wirosa Bleng, berikan delapan bunga matahari kecil itu padanya Lalu jangan lupa menyampaikan ucap pesanku ini padanya Di dalam bilangan delapan ada satu yang tidak asli Yang busuk itulah yang harus mati Jangan terlalu mengandalkan ilmu atau senjata sakti Pergunakan akal untuk mencari bukti bunga sekuntum bisa menjadi alat pemati Apa kalian bisa saling mengingat ucapanku tadi dan menyampaikannya pada kesatria panggilan? Kami akan ingat baik-baik Nyiloro, kata Dewi Ular sambil memandang pada Ratu Randang dan jakap persolek Kedua orang sama anggukan kepala Kalau begitu baiklah, aku pergi sekarang Selamat tinggal Semoga yang maha kuasa melindungi dan menolong sahabat bertiga Begitu Nyiloro Jonggrang selesai berucap di udara nampak air mencurah ke bawah Dengan mengeluarkan suara meneru sosok patung tinggi besar Nyiloro Jonggrang lesat masuk ke dalam air telaga, lenyap dari pemandangan Tiga orang di tepi telaga menarik nafas lega Nek, tiba-tiba jakap persolek berkata wajahmu memang tambah cantik dan tubuhmu tambah kencang seperti gadis saja Tapi tadi mengapa kau tidak minta pada Nyiloro Jonggrang agar matamu yang juling disembuhkan kau ini Bicara memberi nasihat atau mengejek tukas Ratu Randang Lalu dia membalas Kau sendiri mengapa tidak minta agar anumu ditambah satu agar kau benar-benar jantan bisa betina bisa Ratu Randang mencibir Jakap persolek hendak membalas lagi ucapan si nenek Tapi tiba-tiba ada orang berseru keras di susu suara tawagirang cekikikan Itu suara kunti ambir kata jakap persolek Aku lihat tadi dia lari kebalik pohon besar sana sambil menyingsing pakaian Pasti tengah memeriksa keadaan dirinya dari balik pohon tiba-tiba terdengar suara Dewi Ular berseru Ih! Mengapa jadi rimbun? Oh Allah mengapa jadi gempal montok terima kasih Nyiloro Terima kasih telaga banyura dan ihaka hik-hik Sementara Ratu Randang mendatangi Dewi Ular di balik pohon Jakap persolek tak sengaja melihat sesuatu di balik satu gundukan batu Gadis ini segera melangkah cepat kebalik batu Matanya membesar dan dadanya berdebar ketika di tanah dia melihat tiga buah benda tergeletak Benda pertama sebuah cermin baru bulat bergagang kecil Cermin Oh Dewa Agung Ini pasti hadiah dari patung sakti Nyiloro Jonggerang Jakap persolek membungkuk berulang Kalilaki mengambil cermin itu setelah memperhatikan wajahnya di cermin dan ternyata memang bulu halus di atas bibir Tidak ada lagi girangnya si gadis bukan alang kepalang Cermin disimpan di balik pakaian Benda kedua adalah sebuah kotak kecil terbuat dari perak Dengan dada semakin berdebar bahkan tangan gemetar jakap persolek mengambil kotak perak Ketika kotak dibuka dia terpekik kecil Di dalam kotak ternyata terdapat perlengkapan untuk bersolek Mulai dari bedak, kayu pemerah bibir dan kayu penebal penghitam alis Jakap persolek jatuhkan diri berlutut Dewa Agung Nyiloro Jonggerang Aku jakap persolek mengaturkan ribuan terima kasih hidukku selama ini banyak tidak karuan salah jalan dan penuh dosa Tetapi Dewa Agung Nyiloro masih mau berbaik hati memberikan semua ini padaku Ketika membungkuk penuh himat jakap persolek melihat benda ketiga seperti cermin Kotak bedak segera disusupkan kebalik pakaian Lalu dia melangkah mendekati benda ketiga yang ternyata adalah sehelai celana dalam perempuan Terbuat dari kain halus berwarna merah muda dan pinggirannya dihias rendah putih Oh ala bagusnya, cocok dengan pakaian ku yang juga merah muda Ucap jakap persolek Ini pasti untuk ku juga ketika dia mengambil dan mengelus-elus celana dalam itu Sepintas hatinya membatin Jangan-jangan celana ini diberikan Nyiloro Jonggerang untuk Dewi Ular Ah, biar saja Aku pakai saja Dewi Ular berdak melihat Tidak tahu kalau ada rejeki bagus begini rupa lalu jakap persolek Cepat-cepat tanggalkan celana dalam yang dikenakannya Celana merah muda baru dipakai sebagai pengganti Celana dalam miliknya yang berwarna putih dibentang di pinggiran batu Setelah merapikan pakaiannya, gadis ini berteriak Sahabatku kunti ambiril cepat kesinil Nyiloro meninggalkan hadiah bagus untukmu dari balik pohon Dewi Ular keluar diikuti ratu randang Jakap persolek menunjuk pada celana dalam putih di atas batu Lihat bagaimana baiknya Nyiloro Dia tahu kau tidak punya celana dalam Lantas dia memberikan celana itu Jakap persolek menunjuk pada celana dalam putih di pinggiran batu Dewi Ular segera mengambil celana dalam putih itu Memperhatikan dengan seksama Lalu dia berucap Kalau yang memberikan memang Nyiloro Mengapa yang seperti ini celana ini lecak dan jelas tidak Baru ratu randang mengambil celana itu lalu didekatkan ke hidung Edani celana bawa pesingli ini pasti celana bekasi nenek melotot Menatap ke arah jakap persolek Dewi Ular juga delikan sepasang mata Lalu berkata Jakap persolek Katakan ini celana dalam siapa sebenarnya Sambil berkata Dewi Ular angkat tangan kanan siap menggebuk Ratu randang mendengus Jakap persolek Jawab pertanyaan kunti ambiri Jangan berani berdusta Si nenek juga mengangkat tangan kiri Mengancam si gadis Wajah jakap persolek menjadi pucat sikapnya gugup Aku, aku, ucap jawaban gagap Tiba bebe agadis ini balikan diri lalu lari menjauh sambil tertawa cekikikan Kunti ambiri Celana baru pemberian nyiloro jonggurang sudah kupakai Mungkin itu memang untukmu Tapi biar aku memakainya barang sehari dua hari Nanti aku berikan padamu Kurang ajar Dewi Ular memakai marah Ratu randang kucai-kucai celana bekas milik jakap persolek lalu dibanting ke tanah Lihat saja Nanti dia yang tidak makal pakai celana dalam kunti Ayo kita kejar ya Aku akan menelanjangi dirinya Biar dia tahu rasa kata Dewi Ular lalu melompat mengejar ke arah larinya jakap persolek Jangan Jangan deh telanjangi itu memang maunya sahut ratu randang Lalu tertawa bergolak Empat belas sakun tala Dewi merasa peti mati melayang turun Gadis yang berada dalam keadaan kaku tak bisa bergerak Tak mampu bersuara akibat selerapan ilmu kesaktian Empat mayat aneh ini ingin sekali mengintai lewat jendela kecil di dinding kiri kanan peti mati Aku yakin orang mau berbuat jahat lah kalau tidak mengapa diriku dibuat seperti ini Kata sakun tala Dewi dalam hati Tiba-tiba ada empat kali ketukan di kayu penutup peti MAP Lalu empat sinar muncul lem enyapu tubuhnya M Ulay dari kepala sampai ke kaki Sakun tala Dewi menggeliat aneh Mendadak saja sekarang dia mampu bergerak Dia hendak berteriak Tapi suaranya tidak keluar Ternyata jalan suaranya masih dikunci orang Cepat-cepat gadis berkaki satu ini merangkak mendekati salah satu jendela kecil di dinding kiri peti lalu mengintai keluar Mula-mula dia hanya melihat kerimbunan hijau daun-daun pepohonan Lalu ada satu sungai kecil di kejauhan Kemudian matanya membentur sebuah bangunan candi yang sebenarnya sangat indah namun tampak kusam Sebagian tertutup lumut karena tidak terawat candi kalasan Ucap Sakun tala Dewi dalam hati Gadis ini masih heran dan terus bertanya-tanya mengapa empat mayat aneh membawanya ke candi tersebut Dikatakan hendak menemui seseorang Seseorang siapa? Apakah orang itu penghuni candi? Setau Sakun tala Dewi candi itu tidak ada yang mendiami Orang baru datang ke candi dan bermalam di sana bila mana ada perayaan keagamaan Selagi asik memperhatikan keadaan di luar sana sementara peti mati melayang semakin rendah siap mencapai dan menyentuh tanah Tiba-tiba satu kaki dibalut gulungan kain putih menjuntai di depan jendela menghalangi pandangan si gadis Pasti salah satu kaki dari empat mayat aneh tidak pikir panjang Sakun tala Dewi cepat menarik kaki itu kuat-kuat hingga yang ditarik berteriak kaget dan terjungkal jatuh bergedebuk di tanah Untungnya saat itu peti mati hanya tinggal satu tombak dari tanah hingga yang terbanting tidak cedera Yang kakinya ditarik oleh Sakun tala Dewi ternyata mayat aneh keempat Mayat aneh keempat berdiri sambil dua tangan pegang bagian bawah perut Dewi kaki tunggal Untung kakiku yang kau tarik Kalau sampai kau menarik, tiga mayat aneh lainnya melompat dan atas peti Mayat aneh kedua membentak mayat aneh keempat pelihara mulut Hanya bicara kebaikan mayat aneh kedua berkata Kita sudah sampai Sebaiknya kita keluarkan gadis itu dan diantar ke dalam candi Orang tua itu pasti sudah menunggu sejak lama tiga mayat aneh lainnya mengangguk Mereka melangkah mendekati peti lalu sama-sama membuka penutup peti Begitu penutup peti tersingkap lebar dan mereka melihat ke dalam peti kaget Empat mayat aneh bukan alang kepalang sampai-sampai mereka keluarkan seruan tertahan Selaka apa yang terjat mayat aneh ke satu berteriak Mana mungkin Mana mungkin bisa kejadian seperti ini mayat aneh ketiga ikut berseru Empat pasang mat mendelik besar memperhatikan bagian bawah peti mati yang papanya telah terlihat dalam keadaan jebol seperti habis dibongkar Sosok Sukantala Dewi sama sekali tidak ada lagi di dalam peti Geser peti Cepat teriak mayat aneh keempat Empat mayat aneh lalu mendorong peti mati hingga mereka bisa menyaksikan tanah yang sebelumnya berada di bawah pek mati Tanah itu dalam keadaan rata Tidak ada lobang, bahkan sedikit gorsam pun tidak kelihatan Kalau tidak ada lobang, kemana gadis tadi perginya berkata mayat aneh ke satu sambil jitak-jitak keningnya sendiri Kalian berdua coba periksa ke dalam candi mungkin gadis itu sudah ada di sana menemui si orang tua berkata mayat aneh keempat pada mayat aneh kedua dan ketiga Mana mungkin begitu Dia tidak tahu mau dipertemukan dengan siapa Aku khawatir dia sudah diculik si huhun merah menjawab mayat aneh kedua Kalau kalian tidak mau menyelidik biar aku masuk sendiri ke dalam candi Kalau terjadi apa-apa dengan gadis itu kalian bertiga punya tanggung jawab mayat aneh keempat turu meleset memasuki pintu depan candi yang diatasnya ada lengkung kalam akara Baik mayat aneh keempat maupun tiga saudaranya sama sekali tidak memperhatikan Kalau dari sepasang metu kepala patung pipih hiasan pada lengkungan pintu memancar keluar asap tipis kehitaman Setelah cukup lama menunggu mayat aneh keempat masih belum keluar dari dalam candi tiga mayat aneh lainnya mulai gelisah Kita harus sama-sama memeriksa masuk ke dalam candi sekarang juga aku punya firasat tidak enak kata mayat aneh kedua Dua saudaranya menyetujui Namun belum sempat bergerak tiba-tiba di dalam candi terdengar suara jeritan keras Lalu wut Satu sosok putih meleset keluar dari pintu candi dan berak Sosok itu terkapar di halaman depan candi Saudara keempat teriak tiga mayat aneh ketika melihat yang tergeletak di tanah adalah saudara mereka mayat aneh keempat Gulungan kain putih yang menyelubungi sekujur tubuh dan kepala tampak hitam dan mengepul Sosoknya mengeluarkan bau sangat busuk katakan apa yang terjadi Kata mayat aneh ketiga Siapa yang mencederai dan melempar dirimu begini rupa mayat aneh kedua bertanya Lalu mayat aneh kesatu susul bicara Apa kau menemui gadis berkaki satu itu di dalam candi Mayat aneh keempat membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar Malah dari mulut kau menyembur darah kental merah Mayat aneh keempat keluarkan suara mengerang Sepasang macam mendelik Tangan kiri memegang bagian bawah perut tangan kanan coba Diangkat menggapai-gapai lalu menunjuk ke arah candi Ada makhluk jahat mencelakai mayat keempat teriak mayat kesatu marah Tangkap makhluk itu dengan amu memintal kain mencirat arwah teriak mayat aneh ketiga Bersama dua saudaranya mayat aneh ketiga ulurkan tangan kiri kanan ke arah pintu candi Serep-sereat feng-u-ut gulungan kain putih pada dua tangan tiga mayat aneh membuntal membuka disertai kilauan cahaya putih buntalan kain melesat masuk ke dalam candi lewat pintu depan laksana enam anak panah lepas dari busurnya Di dalam candi mendadak terdengar suara teriakan-teriakan aneh Lalu satu gelombang angin busuk bersinar kehitaman menerpa keluar candi menghantam tiga mayat aneh Bahaya besar Tarik gulungan teriak mayat aneh ketiga Enam larik gulungan sinar putih yang tadi menembus masuk ke dalam candi kini membuntal membalik dan sereat Gulungan kain berhasil kembali ke lengan tiga mayat aneh Namun ketiganya mencelat mental akibat sambaran asap kehitaman menghantam tubuh mereka Di saat yang bersamaan halaman depan candi kilasan telah dibuncah oleh bau luar biasa busuk Tiga mayat aneh yang tengah megap-megap menahan sakit akibat hantaman asap hitam kini mendadak diserang rasa muar amat sangat isi perut mereka seperti jungkir balik Hidung seolah mau tanggal pemandangan berkunang dan kepala laksana mau pecah Wajah mereka yang tidak tertutup kain putih tampak hitam pekat tutup jalan nafas Bersihkan diri dengan futmu menguras racun menumpas bisa berteriak mayat aneh kedua Tiga mayat aneh rangkapkan dua tangan di depan dada Lalu wutfuh tubuh mereka melesat satu tombak ke udara, berputar kembali ke tanah dengan kepala lebih dulu Des-des-des kepala tiga mayat aneh menempel di tanah Tubuh bergetar hebat lalu memancarkan cahaya kehitaman dan mengepul Perlahan-lahan wajah yang hitam kembali berubah putih pucat gadis kaki satu itu tidak ditemui Orang tua yang meminta kita membawanya ke sini juga tidak muncul Kita benar-benar sudah tertipu mayat aneh kedua berteriak marah Kita masih bisa selamat tapi bagaimana saudara keempat berkata mayat aneh kesatu Sambil membalikan tubuh, kembali berdiri di atas dua kakj Tiga mayat aneh cepat mendatangi mayat aneh keempat yang masih tergeletak di tanah Dalam keadaan megap-megap dan wajah bersimbah darah Membendung darah menyerap racun mayat aneh ketiga berseru menyebut nama ilmu kesaktian Sambil kembangkan telapak tangan di atas dada mayat aneh keempat Dua saudaranya segera melakukan hai yang sama Dari telapak tangan itu memancar cahaya putih mengandung tenaga menyedot yang dasyat Namun sebelum mayat aneh keempat sempat ditolong tiba-tiba ada suara berseru Salah satu dari kalian sudah pantas menjadi tumbal kembali ke alam rohus Dari dalam candi melesat keluar satu larikan cahaya putih berbentuk tabir mihengkar Disertai menerpanya hawa luar biasa busuk Di balik tabir tampak delapan sosok samar hitam membentuk makhluk aneh telanjang mengerikan Sementara itu bau busuk semakin menggila menjadi-jadi Tabir delapan mayat Teriak mayat aneh ketiga, kedua dan kesatu berbarangan Di tanah mayat aneh keempat keluarkan suara raungan keras Melejang-lejang beberapa kali lalu diam tak bergeming lagi 15 melihat apa yang terjadi dengan saudaranya Tiga mayat aneh ikut meraung keras lalu serentak pukulkan dua tangan ditujukan pada delapan sosok hitam Tabir enam larik sinar putih menyambar ke arah delapan sosok hitam Tabir menguak, delapan sosok hitam angkat dua tangan ke atas lalu mulut meniuk Mus enam cahaya putih musnah Tiga mayat aneh terpental jungkir balik Jatuh tumpang tindih di tanah Tubuh mengepul asap hitam dan baui mayat aneh ketiga yang berada di sebelah bawah berkata megap-megap Tabir delapan mayat Sesuai suratan kita tidak mungkin menghadapi mereka Lebih baik lekas pergi dari sini Bawa mayat aneh keempat Mayat aneh ketiga berkata sambil berusaha keluar dari himpitan Dua saudaranya delapan sosok hitam busuk serentak melompat keluar dari balik tabir Keadaan mereka benar-benar mengerikan dan menjijikan tubuh hitam telanjang membusuk seperti leleh Dari onggam mata, lobang hidung, mulut dan telinga bergelatan puluhan belatung hitam Lalu ada suara tapi tidak tahu yang mana yang bicara di antari mereka Kalian mau kabur? Enak saja sebelum kalian kami kirim ke alam roh untuk selama-lamanya jawab dulu pertanyaan kami Mana gadis berkaki satu yang kalian bawa ke sini dalam peti mau tanda seru Tiga mayat aneh saling pandang dan kedipkan mata Mereka sendiri sebenarnya tidak tahu kemana lenyapnya Sakuntala Dewi alias Dewi Kaki Tunggal Mayat aneh kesatu tiba-tiba menunjuk ke langit Delapan mayat busuk dongakan kepala memandang ke langit Mayat aneh kedua tudingkan ibu jari ke tanah Delapan mayat busuk tundukan kepala, menatap ke tanah Mayat aneh ketiga perlahan-lahan tekan dan putar tumit kanan ke tanah Getaran menjalar ke arah peti mati Peti bergetar, bagian bawah peti pancarkan cahaya hitam kecoklatan Tiga mayat aneh tiba-tiba membuat gerakan berputar Gulungan kain putih melesat ke udara, mengeluarkan suara bising dan menutup pemandangan Satu gulungan menyambar ke arah sosok mayat aneh keempat yang tergeletak di tanah lalu Sosok itu melesat ke udara, masuk ke dalam peti mati Tiga mayat aneh menyusul metompat masuk ke dalam peti Pertanyaan kami belum dijawab Kalian mau kabur kemana? Kalian mayat-mayat kesasar tidak layak berkeliaran lebih lama Ibu memataram salah satu dari mayat busuk berteriak sambil menunjuk Tujuh lainnya ikut menunjuk Di lain kejap delapan larik cahaya ham menyambar ke arah peti mati Siap menghancurkan pati yang hendak dipargunakan Tiga mayat aneh untuk menyelamatkan diri bersama mayat aneh keempat Delapan telunjuk arwah busuk teriak Mayat aneh kesatu yang mengenali serangan ilmu jahat yang tengah dilancarkan Delapan mayat busuk Bersama dua saudaranya dia bukan saja tidak berani meneruskan masuk ke dalam peti mati Tapi juga sama-sama berseru tegang Karena saudara mereka yang keempat telah berada di dalam pati yang siap dihancurkan Delapan mayat busuk Sekejapan lagi peti mati akan hancur Musnah berketing-keting lalu leleh Tiba-tiba dari dalam peti menyembul keluar sosok mayat aneh Keempat kepala agak tergontal miring ke kiri Tapi dua tangan terpentang ke depan Dua tangan ini memancarkan cahaya perak menyilaukan Menebar hawa luar biasa panas dan menderu Hawa panas luar biasa menebar menyongsong datangnya serangan delapan terunjuk arwah busuk Ajaib di atas ajaib Apakah saudara kita keempat hidup kembali? Lalu bagaimana dia bisa melancarkan serangan balasan begitu rupa ilmu kesaktian apa itu? Aku yang berteriak adalah mayat aneh ketiga Dua saudaranya ikut melengak heran Lapat-lapat mendada ada orang berteriak Weah! Ternyata candi kalasan ada petirnya Baru tahu aku di siang bolong pula Kalian berdua tunggu di sini Aku mau melihat lebih dekat orang yang barusan berteriak dibentak oleh seorang lain Jangan tolol Kalau kau mau mampu silahkan saja melompat ke sana Belum selesai mayat aneh ketiga berteriak Dua larik cahaya putih perak berkilau sudah saling berhantaman dengan delapan sinar busuk langit laksana runtuh Tanah seperti dejoncang gempa Peti mati hitam berderak-derak Sosok mayat aneh keempat lenyap Mayat aneh ke satu, kedua dan ketiga jatuh bergelimpangan di tanah Delapan mayat busuk melompat mundur kebalik tabir hitam Pandangan mace membebak dipenuhi belakung liar Delapan tenggorokan mengeluarkan suara menggeram Salah satu dari mereka bicara dengan suara bergetar Sinuhun merah Kau mengatakan kami adalah segala-galanya Ternyata saat ini tabir delapan mayat menghadapi kekuatan yang tidak bisa dimusnahkan Tabir delapan mayat tiba-tiba ada suara berucap datang dari kejauhan mengiang di pelinga delapan mayat busuk Jangan kalian berkecil hati Kalian tetap merupakan makhluk yang tidak akan terkalahkan Kalian tidak mengalami cedera sedikit pun Tapi makhluk yang barusan menyerang mutaat ini berada dalam keadaan terluka di dalam Jangan berkecil hati Pantang kecewa dan putus asal saat ini ada tugas lain lebih penting yang harus kau lakukan Tugasmu di sini sudah ada yang mewakili Lekas ikuti aku mendengar suara mengiang itu delapan mayat busuk bergerak mundur dua langkah lalu berkelebat cepat membuat lingkaran Tabir hitam tipis bergulung membunta Mus tabir delapan mayat melesat ke udara, lenyap dari pemandangan Masih dalam keadaan tegang, tiga mayat aneh mendekati peti mati untuk melihat keadaan saudara mereka Tiga mayat aneh keempat tiba-tiba dari dalam peti mati muncul keluar sosok seorang pemuda berikat kepala putih berpakaian putih Rambut panjang menjulai sebau Mulut menyeringai tapi ada lelohan darah di sela bibir Pertanda dia menderita luka dalam tangan kiri diangkat hendak menggaru kepala namun belum tersentuh Tiba-tiba lututnya terlipat dan tubuhnya jatuh duduk di tanah, tersandar ke dinding peti mati Astaga! Dia seru mayat aneh kedua Kesatria panggilan kau mayat aneh ketiga mendekat sambil memegang bahu si pemuda Memang aku menyahuti pemuda yang tersandar ke peti mati Mulut kembali mengulung seringai Kau terluka di dalam mayat aneh kesatu merabah dada si pemuda yang memang adalah kesatria panggilan alias pendekat 212 Wirosa Bleng Aku tidak apa-apa, jawab Wirosa sambil berdiri dan menyeka lelohan darah Saudara kita mayat aneh keempat tiba-tiba mayat aneh ketiga berteriak ingat saudaranya Aku di sini dari dalam peti mati terdengar suara orang menjawab Sesaat kemudian dari dalam peti mati mencogok keluar sosok mayat aneh keempat wajah pucat tapi dua tangan sudah seperti biasa yaitu memegangi bagian bawah perut dan mulut menyeringai Kau, kau tidak apa-apa? Kau tidak kembalikah alam roh? Tanya mayat aneh kesatu Huslo bicara yang baik-baik saja, jawab mayat aneh keempat dia lalu menunjuk ke arah Wiro yang tengah duduk bersilah di tanah mengerahkan tenaga dalam dan hawa sakti untuk mengobati luka dalam Aliran hawa hangat dari kapak sakti yang ada dalam tubuhnya ikut membantu penyembuhan Pemuda itu menolongku Aku tidak tahu bagaimana caranya dia menolong Tubuhku terasa dialiri hawa sejuk Ketika dia tengah mengalirkan hawa sakti ke dalam diriku Delapan mayat busuk menyerang ke arah peti di mana kami berada Pemuda itu mengangkat dua tanganku dan melancarkan serangan balasan berupa pukulan laksana petir melalui tanganku kiri kanan Walau aku tidak terluka dan sembuh namun agaknya dia mengalami luka dalam, huslo bicara yang baik-baik saja Aku juga sudah sembuh Wiro melompat dari duduknya, batuk-batuk beberapa kali lalu tertawa geiak gelak Mayat aneh keempat memeluk Wiro hingga seng pendekar jadi mengkirik Sobatku dari negeri delapan ratus tahun mendatang Aku mayat aneh keempat mengucapkan terima kasih Kau telah menyelamatkan nyawa rohku Wiro hanya manggut-manggut lalu cepat-cepat melepaskan diri dari rangkulan mayat keempat Sobat berempat ketika kalian meninggalkan bukit batu hangus Bukankah kalian membawa gadis berkaki satu bernama Dewi Kaki Tunggal itu benar sekali? Jawab mayat aneh kedua Wiro memandangkah arah peti mati Gadis itu tidak ada di sana Ketika aku menyelingap masuk, peti mati kosong Lantainya seperti ada yang mencongkel Kemudian baru masuk saudara kalian mayat aneh keempat Mayat aneh ke satu laki menceritakan apa yang terjadi Ceritanya di akhiri dengan ucapan Kami berempat juga tidak tahu apa yang terjadi dengan gadis berkaki satu itu Dia sirna tanpa bekas Seolah angin berhembus Sahabat berempat, aku pernah secara tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian dengan Dewi Kaki Tunggal Kalian membawa gadis itu ke Candi Kalasan karena ada seseorang yang menyuruh Saat ini apa kalian mau memberitahu siapa orangnya? Sebenarnya ini satu rahasia besar Jawab mayat aneh ke satu Tapi karena kami sudah curiga kalau kami ditipu dan orang itu mungkin saja adalah kaki tangan anak buah sinuhun merah Maka kami merasa tidak perlu lagi merahasiakan dirinya mayat aneh ke satu Wiro memandang dulu pada ketiga saudaranya seolah minta persetujuan Tiga mayat aneh sama anggukan kepala Mayat aneh ke satu lalu kembali berpaling pada Wiro lalu berkata Orang yang menyuruh adalah seorang empu bernama Empu Semirang Biru Empu Semirang Biru Wiro mengulang menyebut nama aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya Siapa adanya orang itu dia adalah Empu Sakti yang membuat keriskan jeng sepuh pelangi atas perintah yang mulia Sri Maharaja Mataram Jawab mayat aneh ke satu Lalu menambahkan Selain lenyapnya gadis berkaki satu dari dalam peti secara aneh Kami berempat juga tidak menemui Empu itu di sini Padahal dia yang menyuruh kami agar membawa si gadis ke Candi Kalasan Apa Empu Semirang Biru menerangkan mengapa dia minta sahabat berempat membawa gadis itu ke Candi Kalasan mayat aneh ke satu menggeleng Tiga saudaranya ikut menggeleng Agaknya ada hubungan antara gadis itu dengan keris yang diciptakan Seng Empu Kalau kalian memang tertipu berarti gadis itu dalam bahaya besar Aku, ucapan Wiro belum selesai ketika tiba-tiba tanah di halaman Candi Kalasan terasa bergetar Bangunan Candi tampak bergoyang Ada mahluk raksasa mendatangi tempat ini disik mayat aneh ketiga sambil mengusap telinga aku mencium bawa mis Ucap mayat aneh kedua Terdengar suara mengorok keras dari arah kiri Wiro berpaling ke arah satu gundukan batu besar dibalik sebuah pohon mahoni Dia tidak melihat apa-apa ketika dia menoleh ke bagian belakang Candi Kalasan Pandangannya membentur sosok tinggi berjubah biru dada berbulu, kepala botak bercula merah Kumis dan janggut serta sepasang alis hitam berkilat, mencuat ke atas Mete besar yang memiliki bola mete sebuah titik kedi bergerak liar berputar lalu mengarah pada pendekar 212 Wiro Sableng Arwah ketua ucap Wiro, sebelumnya dia bermaksud jahat hendak membunuhku Kali ini kalau dia hendak melakukan kembali, aku tidak peduli larangan sepasang arwah bisel Aku akan menghabisinya aku mencium bawa mis Mayat aneh kedua mengulang ucapan Bau amis itu adalah bawa mis ketua jin 100 perut bumi yang menyusup masuk ke dalam tubuh arwah ketua Ini semua perbuatan sinurun merah penghisap arwah Aku menaruh kasihan pada mahluk raksasa ini Tapi kalau dia memang ingin membunuhku, apa boleh buat aku terpaksa menghabisinya lebih dulu Kalau memang di dalam tubuhnya ada roh jahat ketua jin 100 perut bumi serahkan pada kami Biar kami mengulitinya kata mayat aneh ketiga lalu memberi tanda pada tiga saudaranya Kalian akan mengulitinya tanya Wiro sambil menggaruk kepala heran Ah, ini satu ilmu baru yang ingin sekali aku menyaksikannya Empat mayat aneh saling menempelkan dua tangan satu sama lain Lalu sama-sama berseru, delapan pisau pengikisar wah seret Gulungan kain putih yang membungkus tangan empat mayat aneh bergulung membuka Delapan tangan tersingkap Ujung tangan yang seharusnya berupa lima buah jari ternyata berbentuk seperti pahat besar yang berkilauan saking tajamnya seperti tadi Sayup-sayup terdengar suara orang bicara Baru kali ini aku melihat mahluk raksasa Tinggi kekar, dada berbulu Pasti kuat sekali hik-hik Tapi sayang mukanya jelek Tidak ganteng aku tidak bernafsu hik-hik-hiki-ay Apa itu? Delapan tangan berubah jadi pisau tajam Eh apa empat mayat aneh mau menunat raksasa itu Oh Allah hati-hati Potongan daging sunatannya pasti sekarung penuh Bisa dibuat dendeng untuk orang sekampung Hik-hik-hik Tamat Episode berikutnya delapan SUKM Amerah